hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 99. Ka Arwina itu, maka senapati itu pun kemudian telah M.M. buat perhitungan. Bagainya lebih baik M.M. mecahkan sambatan regol pada pokan itu daripada harus bertahan terhadap pasukan Singasari. Karena itu, maka ia pun segera M.M. merintahkan prajuritnya untuk menembis penjagaan para cantrik di regol pada pokan itu dengan sepenuh kekuatan, meskipun para prajurit itu juga harus M. menjaga agar M. mereka tidak dibantai oleh para prajurit Singasari. Dengan demikian, maka hentakan kekuatan prajurit kediri itu ditujukan kepada para cantrik yang ada di regol pada pokan. Para prajurit kediri yang setengah putus asa itu justru seperti orang yang sedang mabuk. Mereka tidak lagi mampu berpikir. Yang mereka lakukan seakan-akan sekedar mengikuti perintah yang diteriakan oleh pemimpin mereka tanpa M.M. perhitungkan kemungkinan apapun juga. Bahkan para senapati kediri yang menentang kebijaksanaan Sri Baginda di kediri itu telah M.M. berikan pesan kepada para prajuritnya, bahwa kematian sebenarnya lebih baik daripada mereka harus ditawan oleh lawan, siapapun lawan mereka. Pengertian itulah yang melandasi sikap mereka, apalagi dalam keadaan hampir putus asa. Namun karena itulah, maka hentakan kekuatan M.M. mereka benar-benar mengejutkan. Para cantrik yang ada di regol yang M.M. bendung gerak mundur para prajurit kediri itu terkejut. Para prajurit itu sama sekali tidak menghiraukan lagi senjata yang terjulur. Meskipun mereka juga berusaha menepis ujung-ujung senjata, Namun mereka lebih mendesak dengan perisai-perisai atau bahkan dengan dada mereka ujung senjata yang teracu itu. Dengan demikian, maka sesaat para cantrik itu terdesak. Mereka M.M. tidak mengira bahwa mereka akan mendapatkan serangan M.M. baby buta seperti itu. Tetapi dengan demikian regol yang ditutup dengan kekuatan senjata para cantrik itu seakan-akan menjadi terbuka. Sehingga dengan demikian, maka seperti bendungan yang kaoyak, maka air pun segera mengalir dengan deras niya. Para prajurit yang berhasil keluar dari regol utama pada pokan itu pun segera menghambur berlari bercerai-berai. Ketika para cantrik akan M.M. ngejarai mereka, Mahisa Murti telah M.M. berikan perintah, Jangan hiraukan mereka yang melarikan diri. Tetapi tahan mereka yang masih ada di dalam regol. Sebenarnya lah para cantrik itu mengurungkan niatnya untuk M.M. ngejar prajurit ke diri yang melarikan diri. Namun mereka kembali berusaha untuk menutup regol agar yang masih ada di dalam tidak dapat melarikan diri. Dengan demikian, maka para prajurit itu M.M. mengalami kesulitan untuk keluar dari regol. Para cantrik, termasuk Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau didorong lagi sehingga para prajurit itu dapat menembis pertahanan mereka. Meskipun demikian, ternyata satu-dua orang prajurit M.M. memang mampu melepaskan diri. Tetapi kemudian regol itu bagaikan telah tertutup mati, sementara prajurit Singasari pun telah M.M. mendesak M.M. mereka dan berusaha untuk M.M. menghancurkan mereka. Sementara itu, senapati prajurit Singasari itu masih sempat meneriakan apa-apa, menirahlah. Kami masih M.M. pertimbangkan untuk tidak membunuh para tawanan. Para prajurit ke diri M.M. memang sudah tidak M.M. punyai pilihan lagi. Senapati prajurit ke diri itu pun benar-benar tidak M.M. punyai jalan lain untuk mengakhiri pertempuran itu kecuali menyerah. Jika pasukan ke diri itu tidak menyerah, maka M.M. akan dapat ditumpas habis oleh para prajurit Singasari. Karena itu, dengan perhitungan bahwa beberapa orang di antara mereka telah meloloskan diri sehingga akan dapat M.M. berikan laporan kepada pimpinan M.M. yang lebih tinggi dari antara para pemimpin ke diri yang tidak mau tunduk kepada Seri Baginda, maka senapati dari ke diri itu pun telah M.M. merintahkan para prajuritnya untuk M.M. nierah. Dengan demikian maka pertempuran pun telah terhenti. Kedua belah pihak telah menahan diri untuk tidak menggerakkan senjata M.M. reka. Namun senapati dari Singasari itu pun M.M. merintahkan mereka yang menyerah untuk meletakkan senjata. Tidak ada pilihan lain. Para prajurit kediri itu pun telah meletakkan senjata mereka. Dengan demikian, maka para prajurit kediri itu pun telah menjadi tawanan Singasari. Mereka harus tunduk kepada segala perintah yang diberikan oleh senapati dari Singasari. Sementara senjata-senjata mereka telah dikumpulkan di salah satu ruangan di dalam padepokan itu. Dengan penirahan itu, maka pertempuran di padepokan itu pun telah selesai. Para tawanan telah digiring di bawah ke pendapa bangunan induk padepokan bajera setadi awasi oleh para prajurit Singasari. Sementara itu beberapa orang cantrik T.L. menjadi sibuk mengumpulkan M.R.K. yang terluka dan M.R.K. yang gugur di peperangan. Demikian pula para prajurit Singasari. Sedang para tawanan pun telah diperintahkan untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terbunuh dan Yeang luka sehingga tidak mampu untuk bangkit dan berjalan sendiri. Namun dalam pada itu, tanpa diduga oleh mereka yang ada di padepokan bajera seta, ternyata beberapa saat K.M.U. Dian, telah datang beberapa orang anak muda sambil M.M. bawa beberapa orang prajurit yang dapat mereka tangkap selagi para prajurit itu melarikan diri. Demikian pula beberapa orang cantrik yang semula dipimpin oleh M.P. Carangregu. Mereka datang tidak pada waktu yang bersamaan, tetapi mereka datang berurutan. Senapati dari Singasari dan para prajuritnya merasa heran bahwa hal seperti itu telah terjadi. Demikian pula senapati kediri yang tertawan. Seperti juga para prajurit kediri yang lain mereka menjadi berdebar-debar. Jika saja tidak ada seorangpun di antara mereka yang lepas, maka tidak ada orang yang dapat M.M. berikan laporan tentang keadaan mereka. Ketika anak-anak muda itu diterima oleh Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan para perwira dari Singasari, maka mereka mengatakan bahwa mereka terlambat menyadari bahwa padepokan bajera seta telah diserang. Meskipun demikian, berkata seorang di antara anak-anak muda itu, kami tetap M.M. persiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Dengan hati-hati kami berusaha mendekati padepokan ini. Kami tidak tahu keseimbangan kekuatan antara padepokan bajera seta dan para peniarangnya. Namun kami tidak mendengar isyarat apapun dari padepokan seandainya padepokan ini M.M. merlukan bantuan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja kami melihat beberapa orang melarikan diri daripada padepokan. Apakah kalian dapat menangkap semua orang bertanya senapati dari Singasari? Tidak. Tetapi sebagian besar dari mereka dapat kami tangkap, jawab anak muda itu. Senapati dari Singasari itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka yang lolos itu tentu akan dapat menyampaikan laporan kepada para pemimpin di Kediri. Tetapi apa boleh buat? Memang sulit untuk dapat menangkap semua orang tanpa seorang pun yang meloloskan diri. Mahisa Murti pun kemudian telah mengucapkan terima kasih kepada anak-anak muda itu. Dengan nada dalam ia berkata, telah datang sepasukan prajurit dari Singasari, sehingga kami kali ini tidak minta bantuan kalian. Seorang di antara para pemimpin dari anak-anak muda itu kemudian berkata, sebenarnya kami telah bersiap untuk menyerbu masuk ke dalam padepokan. Kami menjadi cemas bahwa lawan datang terlalu banyak, sehingga padepokan bajera setah tidak sempat eme-em bunyikan isyarat. Mahisa Murti tertawa. Katanya, kami eme-em punyai beberapa kentongan. Jika kami eme-merlukan, maka kami tentu akan dapat eme-em bunyikannya. Setidak-tidaknya satu di antara beberapa kentongan yang tersebar di beberapa tempat. Syukurlah, sahut anak muda itu, apalagi sepasukan prajurit dari Singasari telah ada di sini. Tetapi dari mana Singasari mengetahui-mengetahui bahwa akan datang serangan hari ini? Sebenarnya kami tidak tahu saat yang tepat. Kami mendapat keterangan dari seseorang, sementara petugas Sandi kami juga mendapatkan keterangan, sehingga keterangan-keterangan itu dapat kami padukan. Kami berkesimpulan bahwa kami harus datang secepatkan ke padepokan ini. Ternyata kami datang tepat pada waktunya, sehingga kami hampir saja terlambat, jawab senapati prajurit Singasari itu. Jika para prajurit Singasari terlambat, maka penghuni padepokan ini dapat eme-em bunyikan isyarat. Kami, anak-anak muda dari padukuhan di sekitar padepokan ini tentu akan segera eme-em bantu, desis anak muda itu. Terima kasih, sahut Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, senapati dari Singasari itu bertanya, apakah kalian juga eme-em miliki pengalaman bertempur? Ya. Kami beberapa kali telah ikut bertempur. Padepokan ini seakan-akan merupakan bagian dari kabuyutan kami. Apalagi kami telah banyak menyadap ilmu dari padepokan ini. Bukan saja latihan-latihan oleh kanduragan, tetapi juga ilmu yang lain. Kami dapat em meningkatkan hasil sawah kami, pategalan kami serta petunjuk tentang perternakan dan eme-em buat ka olam-ka olam ikan, jawab anak muda itu, karena itu, maka kami dan padepokan bajera seta eme-emang tidak dapat dipisahkan lagi. Apalagi padepokan ini pun telah beberapa kali menolong meniilam atkan padukuhan-padukuhan di kabuyutan kami, jawab anak muda itu. Lalu apalagi, desisma hisap bukat sambil tersenyum. Tetapi anak muda itu berkata, aku berkata sebenarnya. Singkatnya, kami berhutang budi terhadap padepokan ini. Dan hutang itu semakin lama menjadi semakin besar sehingga tidak akan mungkin terbayar lagi. Senapati dari singasari itu mengangguk-angguk. Ia percaya kepada anak emuda itu. Terbukti mereka telah datang dalam kelompok yang cukup besar. Jika anak-anak emuda itu tidak merasa berhutang budi, maka emereka tidak akan bersedia untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam jiwa mereka sebagaimana peperangan yang baru saja terjadi. Namun dengan demikian para prajurit singsari melihat, bahwa sebenarnya lah padepokan bajera seta telah mampu menggalang kekuatan yang cukup besar. Jika mereka sempat mengumpulkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekeliling padepokan mereka dalam waktu yang cukup, maka akan dapat disusun satu kekuatan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, maka anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan itu eminta diri untuk menarik sekelompok pasukannya kembali ke padukuhan-padukuhan mereka masing-emasing. Hanya beberapa padukuhan saja yang sempat ikut serta bersama kami, berkata salah seorang di antara para pemimpin emereka. Terima kasih atas kesediaan kalian eme-embe bantu kami, Desisma Hisamurti. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka para prajurit singsari telah eme-engumpulkan para tawanan yang baru saja diserahkan oleh anak-anak muda itu. Hari itu juga, maka para cantrik dari padepokan barjasata dan para prajurit yang telah gugur, serta para peniarang yang telah terbunuh, telah diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Meskipun korban terhitung kecil, tetapi padepokan bajerasata benar-benar telah berkabung untuk yang kesekian kalinya. Memang setiap kali pertanyaan telah eme mencuat dari dasar hati para penghuni padepokan itu, kena apa setiap kali eme mereka harus eme-em pertahankan diri. Namun ternyata bahwa persoalan yang kadang-kadang tidak diduga sebelumnya telah eme mencengkam padepokan itu, sehingga akibatnya akan dapat berkepanjangan. Para prajurit Singasari itu tidak tergesa-gesa eme meninggalkan padepokan bajerasata. Mereka masih harus mengatur apa yang akan eme mereka lakukan dengan tawanan-tawanan itu. Pada dasarnya para tawanan, terutama para prajurit kediri, eme emang harus dibawa ke Singasari. Tetapi bagaimana dengan mereka yang terluka, yang tidak mampu melakukan perjalanan yang eme emang agak panjang. Biarlah untuk sementara mereka ada di sini, berkata Mahisa Murti. Lalu katanya pula, kapan-kapan mereka dapat dijemput? Dalam waktu dua-tiga pekan, eme mereka tentu sudah menjadi lebih baik, sehingga akan dapat eme melakukan perjalanan ke Singasari. Namun jika mereka dibiarkan lebih lama lagi, kami juga tidak berkeberatan. Apakah mereka tidak berbahaya bertanya senapati prajurit Singasari? Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Para tawanan itu terdiri dari para prajurit. Namun eme mereka sama sekali sudah tidak bersenjata. Apalagi mereka telah terluka. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, kami akan berbuat sebaik-baiknya untuk eme menjaga mereka agar eme mereka tidak menjadi berbahaya. Kami dapat menempatkan eme mereka setelah eme mereka eme menjadi agak baik, di tempat yang terpisah. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian kami akan eme bawa para tawanan yang mampu menempuh perjalanan ke Singasari. Selebihnya, aku titipkan di sini. Aku dapat eme meninggalkan sekelompok prajurit untuk eme eme bantu mengawasi para tawanan, meskipun makan dan eme inumnya akan menjadi beban pada pokan bajera setah. Mahisa Murti tertawa. Katanya, seberapa banyaknya makan dan eme inum bagi sekelompok kecil prajurit. Senapati itu pun tertawa pula. Dengan demikian maka mereka sepakat, para tawanan yang terluka akan ditinggalkan di pada pokan itu. Sekelompok prajurit juga akan ditinggalkan untuk eme eme bantu menjaga para tawanan itu. Meskipun mereka terluka, maka para prajurit kediri itu eme merlukan pengawasan dari para prajurit pula yang sedikit banyak akan dapat mengenali tingkah laku mereka. Prajurit Singasari itu setelah bermalam tiga malam di pada pokan setelah pertempuran itu berlangsung, telah meninggalkan pada pokan itu dengan eme eme bawa para tawanan, sebagaimana pernah mereka lakukan. Sebuah iring-iringan yang berjalan lamban, karena para tawanan itu harus berjalan kaki meskipun para prajurit itu berkuda. Dalam pada itu, para prajurit yang tinggal, telah mengatur diri bersama-sama dengan para cantrik menjaga para tawanan yang ditinggalkan oleh para prajurit Singasari. Para prajurit itu dalam waktu sebulan akan KM Bali mengambil para tawanan yang diperkirakan sudah eme menjadi semakin baik dan bahkan sudah sembuh dari luka-luka eme mereka. Namun, selain eme eme bantu menjaga para tawanan, maka pemimpin sekelompok prajurit yang ditinggalkan itu telah menganjurkan, agar pada pokan bajera setelah dapat eme eme bentuk satu kesatuan iya yang terdiri dari anak-anak muda di sekitar pada pokan itu. Susunan kesatuan itu dapat meniru susunan di lingkungan keprajuritan, berkata pemimpin kelompok itu. Lalu katanya pula, tetapi hanya susunannya saja. Adapun ikatan kewajibannya tentu saja tidak seperti di lingkungan keprajuritan. Segalanya dapat dibuat jauh lebih longgar, sehingga tidak eme mengganggu kerja dan kehidupan eme mereka sehari-hari. Namun dengan ikatan iya yang longgar itu, segala sesuatunya akan dapat dilakukan dengan lancar. Khususnya, jika terjadi sesuatu, baik atas padepokan bajera setelah, maupun atas padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan ini, maka kesiagaan itu tentu akan sangat eme-em bantu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Pukat bertanya, apakah maksud Kisanak disusun tataran kesatuan di padukuhan-padukuhan? Ya. Di setiap padukuhan terdapat seorang pimpinan yang bertanggung jawab. Kemudian seluruh kekuatan yang ada di padukuhan itu dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dengan tataran tugas dan kewajiban yang berbeda. Anak-anak muda dikumpulkan dalam satu kesatuan. Orang-orang yang sudah berkeluarga tetapi masih muda dan mampu untuk turun ke arna jika diperlukan, dikelompokkan tersendiri. Kemudian orang-orang yang lebih tua, yang hanya dipersilahkan untuk tampil dalam keadaan yang sangat terpaksa. Masing-masing dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang dapat digerakkan di saat-saat yang mendesak, berkata pemimpin sekelompok prajurit Singasari itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emang angguk-angguk. Mereka emang sependapat dengan pemimpin sekelompok prajurit itu. Tetapi segala sesuatunya juga tergantung pada anak-anak muda di padukuhan-padukuhan. Bahkan segala sesuatunya itu harus mendapat persetujuan dari Kibuyut sendiri. Tetapi kami dapat mencobanya, berkata Mahisa Pukat. Kibuyut seharusnya tidak akan emang nolak. Sebab, tatanan. Itu akan menguntungkan kabuyutan pula. Jika terjadi sesuatu di satu padukuhan, maka dengan isyarat tertentu, padukuhan-padukuhan yang lain akan dengan cepat dapat emang bantu. Anak-anak muda dikirimkan ke padukuhan yang emang merlukan, sementara orang-orang muda dan yang lebih tua dapat berjaga-jaga di padukuhan masing emang asing. Dengan demikian, agaknya pengamanan kabuyutan akan dapat menjadi semakin rancak, berkata pemimpin kelompok itu. Lalu katanya, sebenarnya lah, bahwa kali ini kebetulan prajurit Singasari mendapat petunjuk datangnya serangan atas padepokan ini. Jika tidak, maka dengan ikatan yeang disusan di setiap padukuhan, maka mereka akan segera dapat emang bantu. Ya, Mah Isamurti pun mengangguk-angguk pula, jumlahnya pun tentu akan em-em adai, ia berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi hanya beberapa padukuhan terdekat sajalah yeang telah banyak emang ngirimkan anak-anak mudanya belajar di padepokan ini. Antara lain dalam melahkan huragan. Bukankah padepokan ini dapat menawarkan kepada kibuyut untuk mengirimkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan yang lain? Meskipun tidak bersama-sama, tetapi sekelompok-sekelompok kecil bergantian tentu sudah cukup baik, berkata pemimpin sekelompok prajurit itu. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud pimpinan prajurit Singasari itu. Jika usaha untuk menyusun tataran kesatuan seperti itu berhasil, maka padepokan itu serta seluruh kabuyutan akan menjadi satu keutuhan kekuatan ye yang cukup em-em adai. Bukan saja untuk bertempur melawan kekuatan-kekuatan yang ingin em menghancurkan padepokan itu, tetapi juga tangan. Tangan yang jahat yang ingin merambah seisi kabuyutan. Mungkin gerombolan-gerombolan penjahat yang em-em bidik sasaran di dalam lingkungan kabuyutan itu. Bahkan sampai ke padukuhan yang paling ujung sekalipun. Ternyata Mah Isamurti dan Mah Isapukat benar-benar ingin mencoba sebagaimana dianjurkan oleh pemimpin prajurit Singasari yang ditinggalkan di padepokan itu. Di hari-hari berikutnya maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah em-em hubungi Ki Buyut untuk em-em nyatakan rencananya. Seperti yang diduga oleh pemimpin sekelompok prajurit yang tinggal di padepokan itu, Ki Bayut menyambat rencana itu dengan senang hati. Aku menyesali tingkah laku Buyut Bumiagara itu, berkata Ki Buyut ketika ia bertemu dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat, seharusnya ia berbuat lebih baik. Tetapi ia em-em milih jalan Ye Angkasar itu. Kami pun sangat menyesal Ki Buyut, berkata Mah Isamurti, tetapi apa boleh buat? Ya, kami dapat mengerti kenapa anggar berdua mengambil jalan itu, karena em-emang tidak ada jalan lain yang dapat kalian tempuh, sahut Ki Buyut. Mah Isamurti dan Mah Isapukat hanya mengangguk-angguk saja. Namun sementara itu, Ki Buyut telah menyerahkan rencana Ye Ang diajukan oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat itu untuk dilaksanakan. Kami akan em-em bentuk sejauh dapat kami lakukan, karena hal itu akan langsung menyangkut kedudukan kabuyutan ini, berkata Ki Buyut kemudian. Untuk melaksanakan rencana itu, maka atas perintah Ki Buyut, para bekal pun telah berusaha untuk em-em bantu sejauh dapat mereka lakukan di padukuhan mereka masing-masing. Sementara itu Ki Buyut Bumiagara menjadi semakin bersakit hati atas kegagalan yang dialami oleh para prajurit kediri dan para cantrik yang dipimpin oleh M. Pucarang Regu. Bahkan Ki Buyut Bumiagara itu telah mendendam gurunya pula Ye Ang tidak bersedia em-em bantunya, meskipun gurunya lah Ye Ang telah menghubungi Singasari. Namun untuk sementara Ki Buyut justru harus menerima keadaan itu. Ia sudah em-em rasa beruntung bahwa ia termasuk salah satu dari antara mereka yang jumlahnya hanya sedikit, yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh anak-anak muda Ye Ang berusaha untuk em-em bantu padepokan bajera seta. Namun dengan demikian, ia percaya bahwa kekuatan padepokan bajera seta em-em memang cukup besar. Tanpa para prajurit Singasari pun bajera seta akan mampu em-em ngerahkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitarnya sebagaimana dikatakan oleh gurunya. Bahkan Ki Buyut dari Bumiagara itu kemudian selalu dibayangi oleh kecemasan dan ketakutan. Jika bajera seta ingin em-em belas dendam, maka mereka akan dapat meniarang dan menghancurkan kad buyutannya. Bukan saja dari padepokan bajera seta, tetapi juga prajurit-prajurit kediri Ye Ang dapat saja merasa disuruhkan ke dalam perapian. Bahkan juga padepokan Ye Ang dipimpin oleh M. Pucarang Regu. Sementara itu saudara-saudara seperguruannya seakan-akan telah M. menghilang dan tidak lagi dapat ditemuinya. Apalagi ketika Ki Buyut Bumiagara mendengar laporan, bahwa padepokan bajera seta tengah M. M. Benahi bukan saja kekuatan Ye Ang ada di padepokannya, tetapi kekuatan di seluruh kad buyutan. Para pengawal telah disusun dalam kesatuan-kesatuan Ye Ang tertib dengan tataran Ye Ang mirip dengan susunan tataran kesatuan di lingkungan keprajuritan. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isap Kukat justru telah melupakan tingkah laku Ki Buyut dari Bumiagara. Yang dilakukan sebagaimana disarankan oleh pemimpin sekelompok prajurit Singasari yang tinggal di padepokannya, sekedar untuk berjaga-jaga. Namun dengan DMikian, setiap hari kelompok-kelompok kecil dari beberapa padukuhan Ye Ang agak jauh dari padepokan itu telah datang pula untuk mendapat tuntutan dalam olahkan huragan. Namun dalam kenyataannya, mereka tidak sekedar MM peroleh tuntunan di bidang olahkan huragan, tetapi juga di bidang-bidang yang lain dari segi-segi kehidupan, sebagaimana anak-anak muda dari padepokan-padepokan yang terdekat. Tetapi tidak semuanya dapat ditangani oleh Mah Isamurti dan Mah Isap Kukat. Tetapi para cantrik Ye Ang tertuap pun telah MM bantuinya. Bahkan Mah Isha Semudan Wancilan telah diturunkan pula untuk MM berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda itu. Sementara itu Mah Isha Amping pun telah semakin rajin menempa diri. Anak itu menjadi semakin MRasa bahwa ia tidak dapat lagi semata Mata menggantungkan diri kepada orang lain untuk mengatur waktu dan kesempatan bagi dirinya sendiri. Apalagi pada saat-saat Mah Isha Murti dan Mah Isap Kukat mempunyai banyak kesibukan. Dalam setiap kesempatan dipergunakannya untuk berlatih di dalam sanggar. Bahkan kadang-kadang Mah Isha Amping tidak mengenal waktu tenggelam dalam latihan-latihan yang berat. Mah Isha Murti dan Mah Isap Kukat justru menjadi cemas melihat anak itu. Keduanya justru harus menghambat, agar Mah Isha Amping MM perhitungkan kemampuan wadaknya. Setiap kali keduanya MM berikan petunjuk-petunjuk Mah Isha Amping selalu mengiakannya. Ia pun nampak bersungguh-sungguh MM perhatikan petunjuk itu. Tetapi jika ia sudah berada di dalam sanggar, maka ia sudah lupa segala-galanya. Apalagi jika ia berusaha untuk meningkatkan kemampuan ilmu pedangnya. Ia pun telah berlatih khusus dengan ruuknya. Bukan saja dengan pisau belati di tangan. Namun Mah Isha Amping MM miliki kemampuan yang tinggi untuk meniarang dengan pisau belati dari jarak tertentu. Anak itu bahkan telah berusaha mengembangkan kemampuannya dengan pisau-pisau yang lebih kecil. Bahkan pisau apa saja. Tangannya menjadi sangat rampil untuk melontarkannya. Demikian ia merabah sebilah pisau, maka ia pun langsung dapat mengenali keseimbangannya. Jika ia melontarkannya ke sasaran, maka pisau itu tentu akan hinggap. Apalagi pisau belatinya sendiri. Pisau belati yang dikenalnya dengan baik. Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat MMang berharap agar anak itu benar-benar akan menjadi anak yang bukan saja MM miliki KMM puan dalam melahkan nuragan, tetapi MM miliki kelebihan dari kebanyakan orang. Namun juga bertanggung jawab atas kelebihannya itu. Anak itu selalu MNnya dari akan dirinya dan kehadirannya sebagai titah yang maha agung. Sementara Mah Isha Amping meningkatkan kemampuannya, maka setiap hari telah datang ke padokan itu kelompok-kelompok kecil dari padukuhan-padukuhan yang agak jauh dari padepokan itu. Para bekal telah mengirimkan MRK sesuai dengan perintah Kibuyut yang ingin MM buat rakyatnya lebih baik dari sebelumnya. Bukan saja dalam melahkan nuragan, tetapi juga di bidang-bidang lainnya yang menyangkut segi-segi kehidupan. Termasuk pengetahuan dan keterampilan yang langsung dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pada itu, kegiatan itu benar-benar telah mencemaskan Kibuyut Bumi Agara. Beberapa orang bebahu telah MM berikan laporan kepadanya, bahwa padepokan Bajeraseta dan seisi Kibuyutan telah MM persiapkan diri MRK. Bajeraseta tentu akan segera datang untuk MM balas dendam dengan MM bawah kekuatan yang sangat besar. Apakah kalian melihat tanda-tanda itu bertanya Kibuyut? Tentu, jawab bebahu itu. Aku sendiri telah MM asuki lingkungan Kibuyutan itu. Kegiatan anak-anak mudanya semakin hari M menjadi semakin M meningkat. Kibuyut Bumi Agara M memang menjadi semakin ketakutan. Setiap kali ia mendapat laporan tentang padepokan Bajeraseta, maka jantungnya serasa akan terlepas. Apalagi ketika pada suatu hari datang dua orang prajurit ke diri. Rasa-rasanya darahnya sudah tidak mengalir lagi di tubuhnya. Kibayut tidak usaha menjadi ketakutan, berkata salah seorang di antara kedua prajurit itu. Aku hanya MM beritahukan bahwa hampir semua prajurit yang kita kirimkan kepada pokan Bajeraseta telah tertawan. Adalah satu keuntungan bahwa Kibuyut mampu meloloskan diri dari tangan para prajurit Singasari dan para cantrik dari padepokan Bajeraseta. Mulut Kibuyut Bumi Agara bagaikan telah MMBku. Sementara prajurit itu berkata, kami tidak akan mendendamu. Kami hanya MM beritahukan bahwa kekuatan kami telah dihancurkan mutlak di padepokan Bajeraseta. Kekuatan yang sebenarnya sangat kami butuhkan. Sama sekali bukan niatku untuk menyuruhkan kekuatan ke diri itu ke dalam kesulitan. Aku benar-benar tidak tahu perbandingan kekuatan antara padepokan Bajeraseta dan kekuatan yang telah kami hempun, berkata Kibuyut Bumi Agara dengan suara gemetar. Kami juga tidak menuduhmu melakukannya. Kami pun merasa bahwa kami kurang berhati-hati sehingga kami datang MM masuki sarang ular berbisa, berkata prajurit itu. Tetapi kami pun menyadari bahwa jika kalian tidak M menghendaki kami melakukannya, maka kami tidak akan datang kepada pokan Bajeraseta. Tetapi, kami hanya sekedar M intah tolong. Bukankah kita MM punya kepentingan bersama suara Kibayut itu menjadi semakin gegap. Kepentingan bersama prajurit itu tersenyum. Namun senyumnya itu rasa-rasanya telah menusuk ke dalam jantung Kibuyut Bumi Agara. Tetapi kedua orang prajurit itu tidak lama berada di Bumi Agara. Keduanya pun kemudian minta diri. Seorang di antara mereka berkata, jangan dipikirkan lagi apa yang sudah terjadi. Tetapi pikirkanlah apa yang akan terjadi. Hati-hatilah mengambil sikap. Wajah Kibuyut menjadi pucat. Tetapi ia tidak dapat menjawab apapun juga selain berdiri termangu-emangu. Sambil MM andang kedua orang prajurit ia yang melangkah pergi itu. Namun sebenarnya lah, jantung Kibayut Bumi Agara seakan-akan telah terhenti berdenyut ketika seorang di antara keduanya berpaling sambil tersenyum kepadanya. Kibuyut Bumi Agara tidak tahu pasti, apakah maksud para prajurit itu datang kepadanya. Apakah benar eh mereka sekedar ingin MM beritahukan kekalahan mereka atau justru salah satu langkah YG akan dapat mempunyai akibat buruk baginya di kemudian hari. Namun, kehadiran prajurit-prajurit kediri itu dapat MM buat Kibuyut semakin gelisah, sehingga untuk beberapa malam Kibuyut itu selalu dihantui oleh mimpi buruk. Apalagi ketika beberapa hari KM Udian, telah datang pula dua orang prajurit kediri. Tetapi bukan dua orang yang pernah datang sebelumnya. Dengan jantung yang berdegupan Kibayut telah MN nemui kedua orang prajurit itu. Seperti kedua orang prajurit yang datang sebelumnya, keduanya nampak ramah dan berwajah cerah. Beberapa saat setelah mereka berbincang pun tidak ada tanda-tanda bahwa kedua orang prajurit itu akan MM ngambil satu sikap yang dapat menguncang ketenangan hidup di Kabuyutan Bumi Agara. Namun beberapa saat kemudian, maka salah seorang dari antara kedua orang prajurit itu berkata, Kibuyut, kedatanganku kemari, benar-benar tidak ingin mengingatkan apa yang pernah terjadi. Kegagalan Kibayut menangkap seorang cantrik dari Bajraseta di tengah-tengah Kabuyutan ini sendiri, serta kegagalan pasukan kami yang pergi kepada pokan Bajraseta. Namun yang ingin kami sampaikan adalah justru rencana kami selanjutnya. Tentu Kibuyut Bumi Agara tahu bahwa kami, sebagian prajurit kediri tidak sependapat dengan sikap Sri Maharaja di kediri dalam hubungannya dengan Singasari. Karena itu, maka kami berpendapat bahwa pada suatu saat, yang akan terjadi adalah perang antara kediri dan Singasari. Namun sebelum perang itu terjadi, maka di kediri sendiri akan terjadi pergolakan yang berat. Mungkin masih akan terjadi para pemimpin kediri justru berpihak kepada Singasari. Kibayut hanya emeng angguk-angguk saja, betapapun jantungnya masih saja berdegup keras. Nah Kibuyut, berkata salah seorang prajurit itu, pada saat itulah kami memerlukan bantuan Kibuyut Bumi Agara. Bantuan apa yang Kisanak maksudkan bertanya Kibuyut dengan suara sendat. Tentu bukan bantuan prajurit, karena anak-anak padukuhan ini tentu belum emeng miliki keterampilan yang cukup. Meskipun demikian pada saat yang paling gawat, kami emeng emeng butuhkan banyak tenaga. Bukan saja untuk berperang, tetapi untuk emeng bantu peperangan. Misalnya emeng bawa bahan makanan, emeng bawa senjata cadangan, obat-obatan dan kepentingan-kepentingan perang yang lain. Kawan-kawan kami yang dapat emeng bantu melakukan hal itu sudah banyak yang terbunuh di padepokan bajera setah. Karena itu, apabila diperlukan, kami terpaksa minta bantuan Kibuyut. Jika kelak terjadi perang antara Kediri dan Singasari, maka kami akan datang untuk eminta beberapa puluh anak-anak muda Bumi Agara untuk bersama-sama dengan kami berjuang demi tegaknya Wibawa Kediri. Tetapi Bumi Agara bukan telatah Kediri, jawab Kibuyut dengan ragu-ragu. Kedua prajurit itu tertawa. Yang seorang lagi berkata, apa peduliku, apakah Bumi Agara termasuk Kediri atau bukan? Bagi kami, apakah anak-anak muda Bumi Agara itu anak-anak muda Kediri atau Singasari, bukan menjadi soal. Yang menjadi soal bagi kami adalah, bahwa kami kekurangan tenaga. Bahkan seandainya Bumi Agara ini bukan termasuk wilayah Kediri, namun kami akan menganggap daerah ini tetap daerah Kediri, prajurit itu berhenti sejenak, lalu katanya, Maksudku, jika daerah ini daerah Kediri, maka kita akan bersama-sama berjuang. Selain tenaga, Bumi Agara tentu dapat MMB bantu bahan makanan yang banyaknya akan kami tentukan kemudian. Kabuyutan ini harus menirahkan berapa pedati beras dan jagung kepada kami. Namun jika kami menganggap bahwa Bumi Agara adalah daerah Singasari, maka sudah tentu kami akan bersikap bermusuhan. Bumi Agara akan kami jadikan karang abang. Kami dapat MM bunuh semua isinya, karena kami bermusuhan. Karena dapat merampas emas dan harta benda yang berharga yang ada di padukuhan ini. Dan apa saja yang ingin kami lakukan akan dapat kami lakukan di daerah musuh kami. Nah, terserah kepada Kibuyut, Bumi Agara akan berdiri di mana? Kibuyut benar-benar menjadi bingung. Kedua-duanya bukan pilihan yang menarik. Ia memang menjadi kecewa mengingat akibat yang sangat buruk itu dari satu rencana yang justru gagal sepenuhnya. Tetapi Kibuyut tidak berani menentang. Jika Bumi Agara menentang, maka akibatnya tentu sebagaimana dikatakan oleh prajurit itu. Bumi Agara akan menjadi karang abang. Api akan menari-nari di seluruh kabuyutan, sementara darah akan berceceran di jalan-jalan dan di halaman rumah. Mau T akan mencengkam seisi kabuyutan ini. Salah seorang prajurit yang melihat Kibuyut menjadi bingung berkata, kami bukannya datang untuk minta persetujuan. Tetapi kami datang untuk MM beritahukan keputusan kami yang harus dan pasti kami laksanakan. Kami berharap bahwa kabuyutan Bumi Agara akan segera menyesuaikan diri, sehingga pada saatnya seisi kabuyutan ini tidak akan terkejut lagi. Kibuyut benar-benar kehilangan alar. Untuk beberapa saat ia justru terdiam. Tetapi kedua prajurit itu tidak lama tinggal di kabuyutan Bumi Agara. Dengan sikap ia yang tetap ramah dan manis keduanya pun kemudian minta diri. Sambil MM bungkuk hormat seorang di antaranya berkata, Maaf Kibuyut. Jangan. Salah MM artikan kata-kata kami. Pada saatnya kami akan datang menjemput anak-anak muda itu. Selebihnya, kami akan mengambil beras dan jagung sesuai dengan kebutuhan kami. Sebelum Kibuyut menjawab, prajurit yang lain pun berkata, Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang selama ini telah kami lakukan. Mudah-mudahan pada masa M. Asa mendatang, kerjasama itu akan menjadi semakin akrab. Kibuyut mulutnya bagaikan MMBku. Tetapi kedua prajurit itu nampaknya M. Emang tidak menunggu jawaban. Mereka pun segera meninggalkan Kibuyut yang berdiri M. Matung. Sepeninggal kedua orang prajurit itu, Kibuyut membanting dirinya, duduk di M. Ben Bambu di serambir rumahnya. Kepalanya serasa terbakar oleh persoalan yang sangat menyakitkan itu. Apalagi tiba-tiba saja Kibuyut itu teringat, Padepokan Bajra setapun telah M. Eni iapkan pasukan yang besar untuk menghancurkan kabuyutan bumi agara. Mereka datang untuk M. Embalas serangan pasukan bumi agara yang terdiri dari para prajurit kediri dan padepokan yang dipimpin oleh M. Pucarang Regu yang justru terbunuh di padepokan Bajra seta. Ternyata Kibuyut tidak mampu mengatasinya sendiri. Ia pun kemudian M. memanggil para bebahu dan menyampaikan gejolak perasaannya itu kepada mereka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Membunuh diri? Atau apa suara Kibayut gemetar oleh getar di dalam dadanya? Para bebahu itu pun akhirnya merasa kasihan melihat keadaan Kibuyut yang sangat M. Eni esal atas tindakan-tindakannya. Karena itu, salah seorang di antara para bebahu itu berkata, Sebaiknya kita mengurangi lawan. Kita tidak akan dapat berdiri di antara dua kekuatan yang besar. Prajurit Prajurit kediri yang M. Emberontak itu dan yang lain padepokan Bajra seta. Maksudku bertanya Kibuyut. Nampaknya lebih baik kita M. redam permusuhan dengan padepokan Bajra seta, jawab bebahu itu. Caranya desak Kibuyut. Kita datang menemui pimpinan padepokan Bajra seta. Kita M. Eng aku bersalah dan minta maaf. Permusuhan itu kita anggap saja sudah berlalu, berkata bebahu itu. Wajah Kibuyut menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi aku harus pergi ke padepokan Bajra seta? Ya. Sebaiknya Kibayut M. En. Emuip pemimpin padepokan Bajra seta yang masih muda itu. Kibuyut dengan ikhlas harus M. Inta maaf dan menghapuskan permusuhan. Dengan demikian, kita tidak harus bersiap-siap menghadapi dua lawan yang sama-sama sulit untuk dihadapi. Namun setidak-tidaknya kita dapat M. Emusatkan perhatian kita ke satu arah saja, berkata bebahu itu. Sementara itu bebahu yang lain berkata, aku sependapat. Bahkan aku berharap Kibuyut dengan terus terang mengatakan ancaman yang bakal datang dari prajurit-prajurit ke diri yang M. Emberontak itu, sehingga jika kita melakukan persiapan-persiapan, padepokan Bajra seta tidak menjadi salah paham. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Sementara bebahu yang lain lagi berkata, tidak ada Caroline untuk menebus kesalahan itu. Kibuyut tidak dapat sekedar meniesal atau kecewa atau berbagai macam perasaan yang lain, namun tidak berbuat apa-apa. Karena itu, permintaan maaf kepada padepokan Bajra seta itu merupakan salah satu ungkapan dari peniesalan itu. Kibuyut M. Emang tidak M. Em punyai pilihan lain. Karena itu, M. A. K. Ia pun berkata, Baiklah, jika M. Emang tidak ada pilihan lain, aku akan datang menemui para pemimpin. Padepokan itu, aku akan minta maaf dan berusaha untuk menghapuskan permusuhan. Mudah-mudahan para pemimpin padepokan Bajra seta bersedia. Jika tidak, M. A. K. harga diriku akan semakin terinjak-injak. Apa artinya harga diri Kibuyut dibandingkan dengan kepentingan seluruh kabuyutan? Berkata Bebau yang mula-mula minta agar Kibuyut datang ke padepokan Bajra seta, jika pada saatnya kabuyutan ini harus musnah oleh prajurit-prajurit kediri yang M. Em berontak, apa boleh buat? Kita semua akan mati M. Em pertahankan kampung halaman kita. Tetapi berbeda dengan keadaan jika kita harus musnah karena kemarahan padepokan Bajra seta. Jika para cantrik padepokan itu serta anak-anak M. Uda seluruh kabuyutan itu datang kemari dengan dendam di hati M. Mereka. Meskipun kita M. Em pertahankan kampung halaman, tetapi kampung halaman I. Ang telah ternoda oleh ketamakan kita sendiri. Kibuyut mengangguk-angguk. Baiklah. Aku akan pergi. Bahkan besok aku akan pergi ke padepokan itu. Pagi-pagi benar aku akan berangkat, agar malam hari aku sudah berada di kabuyutan ini. Itu jika aku tidak ditangkap dan dihukum mati di padepokan itu. Aku yakin hal itu tidak akan terjadi, berkata salah seorang bebahu. Lalu katanya, para pemimpin padepokan Bajra seta dan bahkan para cantriknya bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Kibuyut mengangguk-angguk pula. Namun ia benar-benar berniat untuk pergi ke padepokan Bajra seta. Ternyata bahwa dua orang bebanu telah menyatakan diri untuk pergi bersama-sama dengan Kibayut. Bagaimanapun juga, mereka tidak sampai hati eh melepaskan Kibuyut pergi ke padepokan Bajra seta tanpa seorang kawan pun. Seakan-akan Kibuyut dianggap benar-benar mutlak sebagai seorang yang harus dijauhi. Demikianlah, pagi-pagi benar Kibuyut dan dua orang bebahu telah berangkat menuju ke padepokan Bajra seta. Berkuda mereka bertiga melaju dengan cepat menempuh jalan-jalan padukuhan dan bulak-bulak persawahan. Ketika matahari kemudian terbit, maka ketiga orang itu telah jauh dari kabuyutan bumi agara. Namun perjalanan mereka tidak menarik perhatian. Ada beberapa orang lain yang berkuda menyusuri jalan-jalan yang dilalui oleh Kibuyut bumi agara. Para pedagang dan saudagar yang terbiasa pergi ke pasar-pasar Yeang agak jauh sekalipun. Sementara Kibuyut dan kedua orang bebahunya itu pun hanya mengenakan pakaian sebagaimana dipakai orang kebanyakan. Kibuyut bumi agara hanya menunduk saja ketika ia berpapasan dengan seorang saudagar yang nampaknya cukup kaya. Dikenakannya ikat pinggang, dengan timang emas dan dihiasi dengan metu berlian. Keris dengan penok mas dan beberapa butir metu berlian pada ukirannya. Di belakangnya berkuda dua orang Yeang agaknya adalah pengawalnya. Kedua-duanya bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang. Saudagar itu sendiri juga sama sekali tidak emang hiraukan Kibuyut bumi agara, karena ia tidak menyangka bahwa yang berpapasan di perjalanan itu adalah seorang buyut. Demikianlah, ketika matahari semakin tinggi di langit, panasnya pun semakin terasa gatal di kulit. Bahkan ketika keringat mulai mengalir, terasa panas itu semakin menggigit. Kuda Kibuyut berlari semakin cepat. Dan jarak pun menjadi semakin dekat. Namun Kibayut tidak segera pergi ke padepokan bajerasetah. Bersama kedua orang debahunya, ia telah singgah di sebuah kedai di dekat pasar. Tetapi tidak di kedai Yeang pernah dipergunakannya untuk menemui cantrik dari padepokan bajerasetah yang telah dibujuknya untuk pergi ke bumi agara. Di dalam kedai itu, Kibuyut memang mendengar kesiagaan padukuhan-padukuhan sekabuyutan di sekitar padepokan bajerasetah. Seorang yang berambut putih emang ngatakan bahwa anaknya setiap hari bersama-sama dengan sekelompok anak. Muda Yeang lain selalu pergi ke padepokan bajerasetah untuk berlatih olahkanuragan. Jantung Kibayut emang menjadi berdebar-debar. Kepada salah seorang bebahunya ia berbisik, apakah kedatanganku tidak akan emang merupakan langkah emang bunuh diri? Tidak, jawab salah seorang bebahunya, tanpa keyakinan itu, aku tidak akan bersedia mengantar Kibuyut, karena apapun masih belum ingin mati. Kibuyut hanya dapat mengangguk-angguk saja. Baru sejenak kemudian, ketika Kibuyut sudah dapat menenangkan hatinya, ketiganya telah meninggalkan kedai itu menuju ke padepokan bajerasetah. Kedatangan mereka di padepokan itu emang sangat mengejutkan. Apalagi Kibuyut tidak em menutupi keniatan tentang dirinya, bahwa ia adalah buyut dari kabuyutan bumi agara. Apa maksud Kibuyut datang kemari bertanya cantrik yang bertugas di Rekol? Karena cantrik itu tahu, apa yang pernah terjadi antara padepokan bajerasetah dengan kabuyutan bumi agara meskipun waktu itu ia tidak ikut ke bumi agara. Aku ingin berbicara dengan pimpinan kalian di padepokan ini, jawab Kibuyut. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, Baiklah. Kami persilahkan Kibuyut menunggu. Seorang di antara kami akan melaporkannya kepada pimpinan kami. Ketika hal itu disampaikan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, keduanya em memang terkejut. Apa yang dikehendaknya setelah ia gagal menguasai padepokan ini bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat pun hanya dapat mengerutkan keningnya, karena ia pun tidak tahu apa yang emendorong Kibuyut itu datang ke padepokan mereka. Namun kedua anak muda itu pun berkata kepada cantriknya, bawa Kibuyut naik ke pendapa. Sejenak kemudian, M.A. Kaki Bayut pun telah diantar naik ke pendapa bangunan induk padepokan bajerasetah bersama kedua orang bebahunya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah siap menerima mereka meskipun dengan hati yang berdebar-debar. Setelah menanyakan keselamatan perjalanan Kibuyut serta keadaan kabuyutan bumiagara, maka Mahisa Murti pun bertanya, sebenarnya lah kedatangan Kibuyut di padepokan bajerasetah sangat mengejutkanku. Apakah ada hal yang sangat penting sehingga Kibuyut sendiri eme merlukan datang berkunjung ke padepokan ini? Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan nada dalam, aku datang untuk menirahkan diri. Bukan saja aku dan kedua orang bebahu yang datang bersamaku. Tetapi seluruh kabuyutan bumiagara. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan nada ragu Mahisa Murti bertanya, apakah ye yang Kibuyut maksudkan dengan menyerah? Apakah Kibuyut merasakan ada ancaman dari padepokan ini? Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tahu, setelah serangan ye yang gagal atas padepokan ini, maka padepokan bajerasetah telah bersiap-siap untuk eme embalas seranganmu. Aku tahu, padukuhan-padukuhan di seluruh kabuyutan ini telah eme ngadakan latihan-latihan khusus bagi setiap orang anak emuda. Pada suatu saat, maka padepokan bajerasetah dan kabuyutan ini akan eme nyusun kekuatan yang sangat besar. Apalagi jika prajurit Singasari datang eme em bantu, maka kabuyutan bumiagara akan menjadi lumat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Kibuyut telah salah mengerti. Sama sekali bukan em aksut kami untuk eme embalas dendam. Bahkan aku dan seisi padepokan ini telah melupakan permusuhan kami dengan bumiagara. Karena itu, padepokan ini sama sekali tidak bermaksud eme ni erang bumiagara. Apalagi sekedar eme embalas dendam. Kibuyut termangu emmangu. Namun seakan-akan ia tidak percaya akan pendengarannya. Mahisa Pukat yang menangkap kesan di hati Kibuyut itu berkata, Kibuyut, kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan bumiagara. Bahwa kami sudah dapat eme em pertahankan diri, itu sudah cukup bagi kami. Apalagi kekuatan utama dari penerangan itu adalah prajurit-prajurit kediri yang tidak mau tunduk kepada perintah Sri Baginda di kediri. Prajurit-prajurit yang sudah eme emberontak terhadap rajanya. Jadi apa yang kalian lakukan selama ini bertanya Kibuyut bumiagara. Kami eme emang meningkatkan kemampuan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan yang ada di kabuyutan ini. Hal itu kami lakukan sekedar untuk menjaga diri. Kami masih tetap curiga kepada sikap prajurit-prajurit kediri yang telah eme emberontak itu. Pada suatu saat, jika mereka terdorong menepi oleh prajurit-prajurit yang setia kepada Sri Baginda di kediri, maka mereka akan dapat mengintai pada pokan dan kabuyutan ini. Bahkan mungkin kabuyutan-kabuyutan yang lain. Karena itu, emak kami telah eme em persiapkan diri dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Apalagi jika prajurit Singasari tidak sempet eme emberontak kami. Maka kami harus bersandar kepada kekuatan kami sendiri, jawab ma isapukat. Kibuyut bumiagara mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada kedua orang bebahu yang menihertainya, maka keduanya pun mengangguk-angguk pula. Sementara itu ma isapurti pun berkata, Kibuyut. Yakinlah bahwa aku benar-benar tidak berniat untuk bermusuhan terus dengan bumiagara. Jika kibuyut tidak menyerang kami, maka kami sama sekali tidak berniat untuk bertempur melawan bumiagara. Apa yang akan dapat aku pergunakan untuk menyerang, desis Kibuyut? Kekuatan kami tidak ada sehitamnya kuku dibandingkan dengan kekuatan padepokan bajeraseta dan apalagi bersama-sama dengan kekuatan seluruh kabuyutan. Jika demikian Kibuyut, berkata ma isapurti, aku mengatakan yeang sesungguhnya, bahwa kami sudah melupakan apa yeang terjadi. Serangan itu eme emang melukai hati kami. Apalagi korban telah jatuh pula di antara kami. Tetapi kami sudah berhasil menangkap sebagian besar dari prajurit ke diri dan sebagian besar para cantrik yeang mengaku di bawah pimpinan M. Pucarang Regu itu. Juga karena bantuan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan ini. Dan itu sudah cukup bagi kami. Mereka yang menyerang itu akan mendapat hukuman mereka di Singasari. Jika masih ada tawanan yang akan dibawa kemudian setelah mereka sembuh, maka sisa tugas itulah yang sedang kami lakukan. Kibuyut Bumiagara mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berterus terang kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa sebenarnya lah Bumiagara ada dalam ancaman para prajurit ke diri. Karena itu, maka ia ingin M. menghapuskan permusuhannya dengan bajera setah agar mereka dapat M. memusatkan perhatian mereka kepada para prajurit ke diri itu. Kami akan diperas habis-habisan. Penaga dan bahan makanan, berkata Kibuyut Bumiagara, karena itu, kami akan M. memilih melawan mereka meskipun kami akan dihancurkan sama sekali. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya Mahisa Murti berkata, mungkin orang-orang ke diri yang M.M. berontak itu ingin menjadikan Bumiagara landasan untuk M.N. nierang pada pokan bajera setah. Kibuyut Bumiagara termangu-emangu. Katanya, mereka tidak mengatakan demikian meskipun mungkin hal itu dapat saja terjadi. Baiklah, berkata Mahisa Murti, jika Bumiagara menghendaki, kami akan berusaha M.M. bantu. Kami M.M. punyai beberapa jenis senjata yang baik, yang barangkali akan M.M. pun meningkatkan kemampuan perlawanan orang-orang Bumiagara. Maksud kalian bertanya Kibuyut? Kami akan M.M. berikan sejumlah senjata kami yang baru kepada Kibuyut. Bukankah Kibuyut menghendaki sejenis senjata yang baru itu bertanya Mahisa Murti? Kibuyut Bumiagara dan bahkan juga kedua orang bebahu yang meniratainya terkejut M. mendengar pertanyaan itu. Mereka seakan-akan tidak percaya kepada pendengarannya. Namun Mahisa Pukat menjelaskan keterangan Mahisa Murti itu, kami M.M. punyai beberapa kelebihan senjata yang baru justru karena kami sekarang dapat M.M. buatnya sendiri. Meskipun sedikit, barangkali kami akan dapat M.M. bantu Kibuyutan Bumiagara agar jika benar-benar terjadi benturan kekerasan dengan para prajurit kediri itu, Bumiagara mampu sedikitnya melindungi dirinya sendiri. Apalagi jika Kibuyutan Bumiagara dapat berbicara dengan Kibuyutan-Kibuyutan di sekitarnya. Sehingga bersama-sama Bumiagara tentu tidak akan terlalu mudah untuk ditundukan. Dengan senjata-senjata yang baik, maka anak-anak muda Kibuyutan Bumiagara tentu bersedia untuk melatih diri. Karena kemampuan dalam melahkanuragan itu akan sangat berarti bagi kepentingan Kibuyutan mereka. Kibuyut mengangguk-angguk. Salah seorang bebahu yang menyertainya ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak. Mengatakan perasaannya, kami benar-benar terkejut mendengar tawaran itu. Ketika kami berangkat, kami sudah eminta diri kepada seisi kabuyutan seandainya kami tidak dapat kembali. Namun ternyata di sini kami justru em mendapat tawaran untuk em-em bawa senjata. Ternyata bahwa nalar dan budi kami terlalu kotor dibandingkan dengan nalar dan budi seisi padepokan bajeraserta. Kami selalu berperasangka buruk, sementara padepokan bajeraserta justru sebalik Nia. Sudahlah, berkata Mah Isamurti, besok kami akan menyediakan senjata-senjata yang kami janjikan. Sebaik Nia Kibuyut atau mungkin utusannya dapat datang em-em bawa sebuah pedati. Namun aku eminta salah seorang dari antara kalian bertiga ikut bersama pedati itu, karena kalianlah yang telah kami kenal dengan baik, agar senjata itu tidak jatuh ke tangan orang Yeang tidak berhak. Kami mengucapkan terima kasih Yeang tidak terhingga, berkata Kibayut, besok aku sendiri akan datang bersama dengan kedua orang bebahu Yeang hari ini datang bersamaku. Baiklah, jawab Mah Isamurti, hari ini kami dapat em-em milih senjata yang paling sesuai bagi anak-anak muda bumiagara, namun juga senjata Yeang telah em mencukupi bagi kebutuhan kami sendiri. Yang aku maksud dengan kami bukannya sekedar para cantrik di padepokan bajera setah, tetapi juga anak-anak muda di kabuyutan ini. Demikianlah setelah dihidangkan em inuman dan makanan, maka Kibayut pun minta diri. Dengan mantap ia berkata, aku akan pulang. Aku akan berbicara dengan seluruh penghuni kabuyutan bumiagara, bahwa aku masih dapat pulang dengan utuh. Bahkan aku pulang dengan em-em bewa senjata yang sangat kami butuhkan. Mah Isamurti dan Mah Isapukat hanya tersenyum saja. Demikianlah Kibayut bumiagara itu pun segera meninggalkan padepokan bajera setah. Ia em menjadi tergesa-gesa, karena ia ingin segera em-em beritahukan kepada semua bebahu, semua bekel dan bahkan semua penghuni kabuyutan. Bumiagara, tanggapan yang sama sekali tidak terduga dari pimpinan padepokan bajera setah. Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah em-em merintahkan para cantrik untuk menisihkan beberapa jenis senjata yang dimiliki oleh padepokan bajera setah. Senjata yang telah mereka buat sendiri atas dasar petunjuk dari Singasari. Senjata yang termasuk keringan, tetapi em-em miliki kekuatan dan ketajaman yang sama dengan senjata-senjata mereka sebelumnya yang lebih berat. Dengan ditunggui oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat sendiri, para cantrik telah menyisihkan dua ikat pedang dengan sarungnya, em meskipun bukan sarung yang baik, tetapi em-em menuhi kebutuhan. Yang penting bagi mereka adalah pedangnya, bukan sarungnya. Seikat tombak bertangkai pendek, seikat kapak yang tajam di kedua sisinya, sejumlah perisai dan sepuluh buah keris berukuran besar. Sebenarnya belum semua anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan bajera setah yang mendapat bagian jenis senjata-senjata itu. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapukat ternyata em-em punyai perhitungan lain. Kabuyutan bumiagara dan kabuyutan di sekitarnya agar bangkit dan menempatkan diri dalam jajaran kekuatan Singasari untuk melawan Kediri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa di Kediri em-emang terdapat kekuatan yang menentang kebijaksanaan Seri Baginda di Kediri. Kekuatan itulah yang dapat mengancam Singasari dan daerah kuasanya yang luas. Bahkan Mah Isamurti dan Mah Isapukat sependapat bahwa padepokan bajera setah akan em-em ngirimkan lima orang cantrik terpilih untuk em-em berikan latihan menggunakan senjata-senjata yang baru itu. Pemimpin prajurit Singasari yang ada di padepokan itu sependapat dengan Kero Mah Isamurti dan Mah Isapukat em-em bewat pagar menghadapi prajurit Kediri em-em menentang kebijaksanaan rajanya itu. Apalagi jika kabuyutan bumiagara dapat em-em bujuk kabuyutan di sekitarnya untuk saling. em-em bantu jika terjadi pemerasan yang tentu akan dilakukan oleh prajurit Kediri jika waktunya dianggap sudah tiba. Malam itu juga, semua senjata itu pun telah disiapkan. Di hari berikutnya kibuyut sendiri akan datang untuk mengambil senjata-senjata itu. Sementara para cantrik yang secara khusus em-em pelajarinya masih terus saja membuat yang baru. Sementara itu kibayut bumiagara yang kembali ke kabuyutan bumiagara, tidak sabar menunggu terlalu lama. Karena itu, demikian ia sampai ke kabuyutan, maka ia segera em-em merintahkan untuk menyiapkan pedati. Aku akan segera kembali kepada pokan bajerasata, berkata kibuyut. Tetapi kibuyut harus beristirahat. Besok kita siapkan pedati dan kelengkapannya. Besok malam kita berangkat sehingga pagi-pagi benar kita akan sampai kepada pokan bajerasata berkata bebahu yang mengiringi. Baru lusa kita sampai. Bukankah kau dengar, bahwa besok aku akan kembali sahut kibuyut. Tetapi para pemimpin daripada pokan bajerasata akan mengetahui bahwa perjalanan dari bumiagara em-em merlukan waktu, jawab bebahunya. Bukankah jaraknya tidak terlalu jauh? Kita tidak boleh menyiani iakan kesempatan ini, jawab kibuyut. Ternyata benar perintah kibuyut itu benar-benar tidak boleh tertunda. Malam itu juga telah disiapkan sebuah pedati. Pedati itu akan merangkak seperti siput. Agak berbeda dengan kecepatan lari seekor kuda, berkata bebahu itu. Justru itu kita harus cepat-cepat berangkat, jawab kibuyut. Jika kita berangkat sekarang, maka besok siang kita baru sampai. Perjalanan ini akan em-em merlukan waktu lipat 10 dengan perjalanan berkuda. Bahkan lebih. Seandainya kita harus bermalam, maka sebaiknya kita bermalam di padepokan bajera seta besok. Niat kibuyut itu tidak dapat dicegah. Karena itu, maka malam itu juga sebuah pedati telah meninggalkan kabuyutan bumiagara dikawal oleh 4 orang bebahu dan 2 orang yang dianggap em-em miliki kemampuan untuk melindungi senjata-senjata yang bakal mereka bawa dari padepokan bajera seta. Sementara itu kibuyut sendiri em-em milih untuk berada di dalam pedati, karena ternyata ia sempat berbaring untuk beristirahat selama perjalanan. Sebenarnya lah pedati itu berjalan lamban sekali. Bebahu yang berada di punggung kuda merasa sangat mengantuk sehingga bergantian mereka tidur di dalam pedati bersama kibuyut. Sementara kuda yang tanpa penunggang telah diikat dan berjalan lamban di belakang pedati. Meskipun kibuyut tergesa-gesa sampai, namun bebahunya terpaksa eminta mereka beristirahat barang sebentar untuk em-em beri kesempatan kepada lembu yang menarik pedati dan kuda-kuda em mereka beristirahat pula. Ternyata lewat tengah hari di hari berikutnya mereka baru sampai ke padepokan bajera seta. Mereka harus berhenti sementara itu senjata-senjata yang telah disiapkan segera di MUAT ke dalam pedati. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mempersilahkan kibuyut untuk bermalam di padepokan itu. Kibuyut dan para bebahu tentu letih, berkata Mahisa Murti. Kibuyut em memang tidak em menolak. Tetapi kibuyut sudah mengatakan bahwa menjelang Fajar, ia akan meninggalkan padepokan bajera seta, agar perjalanan mereka tidak terlalu lama. Orang-orang Bumiagara sudah menunggu-nunggu, berkata kibuyut. Sebenarnya lah malam itu kibuyut, para bebahu dan pengawal yang meniratainya bermalam di padepokan bajera seta. Tetapi sebelum dini mereka sudah bangun dan bersiap-siap untuk berangkat kembali ke Bumiagara. Dengan demikian, maka lima orang cantrik yang telah ditunjuk oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bersiap-siap pula. Mereka akan meninggalkan padepokan bajera seta dan akan tinggal di Bumiagara untuk beberapa lama. Namun mereka tidak berkewajiban untuk mengajarkan dasar-dasar kemampuan olahkan huragan. Mereka hanya mendapat tugas untuk M.M. beri petunjuk penggunaan senjata-senjata itu, meskipun hal itu tidak akan terlepas dari kemampuan olahkan huragan. Sebenarnya lah, sebelum fajar, setelah makan beberapa potong makanan dan M. menghirup M. inuman hangat, maka kibuyut Bumiagara telah mohon diri untuk kembali ke Bumiagara. Lima orang cantrik dari Bumiagara diperintahkan untuk mengikuti iring-iringan itu dan bahkan tinggal di Bumiagara untuk beberapa waktu. Sebenarnya lah kibuyut M.R rasa gembira sekali mendapat perlakuan yang sangat baik, M. mendapat senjata dan tuntunan care penggunaannya, sehingga dengan demikian maka Bumiagara akan dapat M.M bangun dirinya untuk melindungi diri sendiri. Demikianlah, dalam kegelapan menjelang fajar iring-iringan itu berjalan sangat lambat. Para bebahu, pengawal dan para cantrik justru merasa letih, berkuda M.M ngikuti perjalanan pedati Y.M merayap perlahan-lahan. Sementara itu, kibuyut masih juga sempat berbaring di dalam pedati, di antara senjata-senjata yang dibawanya di sisa malam itu. Ketika matahari terbit, iring-iringan itu M.M bang sudah agak jauh daripada pokan bajera setah. Namun karena beberapa orang berkuda mengiringnya, maka pedati itu M.M bang menarik perhatian. Perjalanan kembali ke Bumiagara itu ternyata lebih lama dari perjalanan mereka ke padepokan bajera setah. Kecuali pedatinya M.M bang menjadi lebih berat karena muatan yang cukup banyak, terik matahari juga terasa M.M bang hambat. Beberapa kali mereka harus berhenti. Kuda-kuda M mereka menjadi haus dan lembu yang menarik pedati itu pun menjadi lapar pula. Juga orang-orang yang mengiringi keringat yang mengucur dari tubuh mereka, M.M buat mereka cepat M.M rasa haus. Karena itu, ketika matahari turun di sisi barat langit, mereka berada di bulak panjang yang masih agak jauh dari kabuyutan Bumiagara. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada beberapa orang yang M.M perhatikan pedati yang diiringi oleh beberapa orang berkuda itu. Sekitar 10 orang, desis seorang di antara mereka. Mereka bukan prajurit, berkata yang lain, tetapi agaknya pedati itu M.M berisi barang berharga sehingga sekitar 10 orang harus mengawalnya. Pedati itu akan melewati bulak larah, berkata orang yang pertama. Aku mengerti maksudmu. Kita menghubungi kawan-kawan kita yang tinggal di padukuhan larah jawab yang lain. Orang yang lain lagi berdesis, mereka adalah orang-orang yang dungu. Apakah mereka belum pernah M.M mendengar tentang padukuhan larah? Padukuhan tempat tinggal para gegeduk, perampok dan peniamun? Marilah. Kita mendahului pedati yang maju sangat perlahan seperti siput itu. Kita bersiap di bulak larah, dengan kawan-kawan kita dari larah berkata orang yang pertama. Demikianlah, maka beberapa orang itu telah berjalan dengan cepat, mendahului pedati Y.M diiringi oleh beberapa orang berkuda Y.M menjadi letih justru karena berjalan sangat lembar. Tetapi setiap kali seorang di antara M.M.R.K. Yang merasa sangat letih ikut naik pedati beberapa saat. Bahkan kadang-kadang kibuyutlah Y.M naik di punggung kuda. Saiz pedati itu justru sering turun dari pedatinya untuk menggeliat. Bahkan kadang-kadang berjalan kaki beberapa ratus patok untuk mengurangi penat-penat tubuhnya. Ketika orang-orang itu sempat melampaui pedati Y.M berjalan lamban itu, mereka tidak dapat melihat apa saja yang ada di dalamnya. Tetapi M.R.K. melihat selembar tikar yang besar M. menutupi muatannya Y.M cukup banyak. Seperti yang M.M mereka rencanakan, maka orang-orang itu pun telah menuju ke padukuhan larah Y.M terletak tidak jauh dari jalan yang melewati bulak panjang, Y.M juga disebut bulak larah. M.M lagi? Bukan. Jadi berdebar-debar pula. Namun Saiz itu bukan seorang penakut. Sebagai seorang Saiz pedati, maka ia dianggap seorang Y.M memiliki kekerasan tulang sekeras tulang lembunya. Saiz itu pun telah meniapkan sepotong besi di belakangnya. Setiap saat sepotong besi itu akan dapat dipergunakan. Bahkan untuk melawan pedang sekalipun. Sejenak kemudian, maka pedati itu pun telah M.M asuki sebuah tikungan yang menanjak di sela-sela perbukitan. Rendah. Di sebelah M.N ia belah jalan terdapat pohon-pohon perdu yang rimbun. Dalam gelapnya malam, maka pohon perdu itu nampak kehitam-hitaman di antara bayangan bongkah-bongkah batu padas. Dua orang bebahu yang berkuda di paling depan itu pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka M.M megang pedang mereka yang telah telanjang. Demikian pula kibuyuk bumi agara. Sementara Saiz pedati itu masih belum menggenggam potongan besinya. Tetapi di tangan kanannya ia M.M megang sebuah cambuk yang besar berjuntai hanya menijuk yang kuat. Demikianlah, suasana benar-benar yang menjadi tegang. Kedua orang bebahu yang terdepan M.M perhatikan setiap gerumbul yang ada di sebelah menyebelah jalan. Namun salah seorang di antara keduanya M.M mang menjadi curiga. Ia melihat salah sebuah di antara gerumbul-gerumbul itu bergerak. Karena itu ia berdesis, hati-hati. Aku M.M mang melihat sesuatu. Kawannya pun dengan cepat anggap. Ia pun segera bergeser menjauhi kawannya. Ia pun siap menghentakan kendali kudanya untuk mengejutkan orang-orang yang jika benar isyarat kawannya, akan M.M mengganggu perjalanan mereka. Ternyata Kibay Utbum Iagara pun melihat pula sebuah gerumbul Ie yang bergerak. Karena itu, maka ia pun telah menyiapkan pedangnya dengan baik. Dengan tangannya, Kibay Ut M.M beri isyarat kepada Saiz yang duduk di sebelah Kibay Ut Ie yang berdiri itu, agar ia pun bersiap pula. Di belakang pedati, hampir setiap cantrik telah melihatnya pula. Karena itu maka mereka pun justru telah menjauhi yang satu dengan Ie yang lain. Cantrik yang berada di paling belakang telah berdesis kepada kedua orang pengawal Kibay Ut, mereka berada di belakang setiap gerumbul itu. Para pengawal itu tidak segera tanggap. Karena itu seorang di antara mereka justru bertanya, mereka siapa? Cantrik itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, yang dicemaskan oleh Kibay Ut. Maksudku, di belakang perdu itu bersembunyi beberapa orang yang mungkin akan emerampok kita. Mereka emingyangka bahwa di dalam pedati itu terdapat harta benda yang sangat berharga. Tetapi bukankah barang-barang Ie yang ada di pedati itu benar-benar berharga bertanya pengawal Ie yang lain. Ya, karena itu kita harus em-em pertahankannya, jawab cantrik itu. Kedua orang pengawal itu em mencoba em-em perhatikan gerumbul-gerumbul perdu di sebelah meniebelah jalan dalam kegelapan malam. Namun akhirnya mereka pun seakan-akan melihat bayangan Ie yang telah bergerak. Namun sekilas saja. Lalu hilang. Kibay Ut dan para bebahu yang ada di depan mengerti, bahwa di sebelah menyebelah jalan itu bersembunyi beberapa orang. Namun agaknya mereka menunggu iring-iringan itu masuk ke dalam kepungan mereka. Karena itu, MAK setiap orang dalam iring-iringan itu pun segera em-em persiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka sadar, bahwa sebentar lagi, beberapa orang akan berloncatan keluar dari belakang gerumbul-gerumbul liar itu dengan senjata di tangan. Sebenarnya lah seperti yang telah mereka perhitungkan. Ketika iring-iringan itu sudah mulai berbelok dan menanjak di sela-sela perbukitan kecil, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang berteriak. Meneriakan aba-aba. Teriakan itu disambet dengan teriakan-teriakan Ie yang sahut-menyahut dari sebelah menyebelah jalan. 15 orang berloncatan dari balik gerumbul menyerang orang-orang berkuda Ie yang mengawal pedati itu. Para cantriklah Ie yang paling sigap meloncat dari punggung-punggung kuda mereka. Seorang di antara mereka masih harus menambatkan kendali kuda Mereka pada pedati yang juga telah berhenti pada tiang dan jari-jari erodanya. Sementara empat orang Ie yang lain telah berloncatan meniongsong orang-orang yang MNI erang dari lereng-lereng bukit kecil itu. Para bebahu pun telah berloncatan turun pula sambil berkata kepada saiz pedati itu, tembatkan kuda-kuda itu. Sais pedati itu pun telah berlari-lari M menangkap pedati kuda kedua bebahu yang ada di depan pedati dan M ingikat kendali kuda itu pada ujung pasang lembu yang menarik pedati itu. Sementara Kibayut berkata sambil meloncat turun, jaga lembu dan kuda-kuda itu. Ganjal roda pedati agar tidak bergerak. Kedua orang pengawal di paling belakang ternyata tidak sempat M engikat kuda mereka. Demikian mereka meloncat turun, M mereka harus sudah menangkis serangan-serangan yang datang melanda dengan derasnya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran antara orang-orang Bumiagara dan para cantrik pada pokan Bajrasata, melawan para perampok yang ingin merampas barang-barang yang dibawa dalam pedati itu. Ketika pertempuran itu berkobar dengan sengitnya, maka terdengar suara di antara para perampok itu, jika kalian serahkan barang-barang yang kalian bawa itu dengan baik, maka kami tidak akan MN nyakiti kalian. Kibayut yang marah menjawab dengan keras pula, Persetan kalian para perampok. Kalian harus mendapat hukuman atas perbuatan kalian. Agaknya kalian telah melakukan hal seperti ini beberapa kali. Jangan sombong kisanak, teriak pemimpin perampok itu, kalian tidak MN punya kesempatan. Tetapi jika kalian melawan, maka kalian akan mati, tumpas sampai dengan orang Yeang terakhir. Kami atau kalianlah Yeang akan tumpas, geram kibayut. Pekerjaan kami melakukan hal seperti ini. Berkelahi, MN bunuh dan merampok. Karena itu, jangan mencoba menakut-nakuti kami, karena hal itu hanya akan MN buat kami tertawa sebelum kami MN eras darah kalian sampai tetes terakhir. Besok di tempat ini, orang-orang Yeang lewat akan segera berteriak-teriak karena MN melihat sosok kalian Yeang berceceran di tikungan hitam ini, teriak pemimpin perampok itu. Tetapi kali ini agak berbeda, jawab kibayut, yang akan berserahkan di sini adalah mayat kalian. Biarlah orang-orang larah besok MN ngambil mayat kalian dan menguburkannya. Setan kau, geram pemimpin perampok itu. Kemarahannya telah mendorongnya untuk meneriakan perintah, bunuh semua orang. Tidak ada M pun bagi seorang pun di antara mereka. Tetapi kibayut Yeang marah pun berteriak pula, bunuh mereka semuanya biarlah kawan-kawan mereka menjadi jerah untuk melakukan perampokan. Pertempuran pun segera meningkat semakin sengit. Kedua belah pihak M menjadi M marah dan ingin menelesaikan lawan-lawan mereka dengan cepat. Namun para perampok itu kurang menyadari, bahwa di antara iring-iringan itu terdapat lima orang cantrik dari padepokan bajera setayang MN miliki kemampuan prajurit. Karena itu, maka kelima orang cantrik itu pun segera berloncatan seambil lembeng mutar pedang mereka di antara beberapa orang lawan. Sementara itu, kibayut sendiri telah turun ke dalam pertempuran itu. Dengan tangkasnya ia mengayunkan senjatanya menghadapi para perampok yang menyerang ia. Tetapi para perampok itu M memang lebih banyak jumlahnya. Karena itu, maka para bebahu dari bumiagara serta para cantrik dari padepokan bajera setayang M memang harus bekerja keras mengatasi mereka. Apalagi para perampok itu telah bertempur dengan keras dan kasar. Mereka berteriak-teriak dan mengumpat-umpat dengan kata-kata kotor. Tetapi para cantrik sama sekali tidak terpengaruh oleh kekerasan dan kekasaran para perampok itu. Mereka M mempunyai pengalaman ia yang lebih baik dari para bebahu bumiagara. Bahkan dengan kedua orang pengawal pilihan yang menertai perjalanan kibayut itu. Meniadari akan hal itu, maka para cantrik itu telah M memencar. Seorang di antaranya telah berada di depan pedati yang berhenti itu. Seorang di sisi sebelah kiri. Seorang di kanan dan dua orang di belakang. Demikianlah, pertempuran pun semakin lama menjadi semakin keras dan kasar. Para perampok telah kehilangan kesabaran karena mereka tidak segera menguasai lawan-lawan mereka. Biasanya mereka dengan cepat mm bantai orang-orang yang mencoba mempertahankan barang-barang mereka. Namun ternyata mereka tidak dapat melakukannya saat itu. Pemimpin para perampok yang terdiri dari seorang gegedruk yang ditakuti itu berteriak semakin keras menggetarkan udara malam yang gelap, cepat bunuh mereka. Jangan ragu-ragu. Namun demikian mulutnya terkatu perapat, maka terdengar salah seorang di antara para perampok itu berteriak kesakitan sambil mengumpet-umpet dengan kata-kata yang paling kotor. Sementara itu, segores luka telah mm niilang di dadanya, sehingga orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Tetapi kemudian, luka itu tidak em menghentikannya. Bahkan justru mm buat orang itu seperti gila. Kibai Utbum Iagara sendiri ternyata bertempur seperti banteng yeang terluka. Senjata berputaran dengan cepatnya. Sekali terayun mendatar, kemudian menilang dan berputar di samping tubuhnya. Namun kemudian mm atuk dengan cepatnya mengarah ke dada. Cantrik yeang bertempur di depan pedati itu telah mengikat dua orang lawan. Tetapi cantrik itu benar-benar tangkas. Senjata yeang dipergunakan adalah sebilah pedang yeang ringan. Tetapi dilihat dari wujudnya, pedang itu cukup besar dan panjang. Jika benturan terjadi, maka getar kekuatannya benar-benar telah mm buat telapak tangan lawannya terasa panas. Beberapa saat kemudian, maka para cantrik justru mulai mendesak lawan-lawan mereka. Bahkan yang bertempur melawan dua orang pula. Dengan ketangkasan seorang prajurit, maka mereka telah menunjukkan, bahwa para perampok itu tidak akan mampu mm maksakan kehendak mereka meskipun dengan kekerasan senjata. Bahkan sekali lagi terdengar seorang di antara para perampok itu mengumpat-umpat ketika ia terdorong dan jatuh terlentang di lereng bukit yeang rendah itu. Demikian ia meloncat bangkit, maka tangannya pun merabat pundaknya yang terasa hangat oleh darahnya yang mengalir dari luka-lukanya. Tetapi orang itu tidak menghentikan perlawanannya. Ia pun justru telah berteriak keras-keras sambil berlari menyerang seorang yeang masih bertempur melawan seorang kawannya. Perampok yang terluka itu sama sekali tidak mengekang dirinya lagi. Dengan sepenuh tenaga ia menghambur dan mengayunkan kapaknya yang besar mengarah ke kepala lawan seorang kawannya yang nampak agak tergesak. Ternyata yeang diserangnya itu adalah seorang cantrik yang bergerak dengan cepat menghindari serangannya. Sambil berjongkok cantrik itu telah menjulurkan pedangnya, seakan-akan langsung menerima tubuh orang yeang menyerangnya itu. Sekali lagi terdengar teriakan kesakitan yang terlontar oleh kemarahan dan kebencian yeang sangat. Namun sejenak kemudian suara itu leniap ditelan oleh suara dentang senjata yang beradu. Sementara itu, ketika cantrik yang berjongkok itu bangkit sambil menarik pedangnya, maka tubuh perampok itu pun telah terguling jatuh. Tetapi orang itu sudah tidak dapat berteriak lagi untuk selama-lamanya. Dengan demikian maka seorang demi seorang jumlah perampok itu telah susut. Namun seorang di antara mereka telah mampu menyusul lingkaran pertempuran itu dan berlari mendekati pedati yang berhenti itu. Namun ternyata, dengan tidak diduganya, syais pedati itu telah meloncat menyerangnya. Tidak dengan sepung besi yang masih tergolek di dalam pedati, namun dengan sebuah cambuk yang besar dan panjang. Perampok itu dengan cepat bergeser menghindar. Tetapi cambuk itu seakan-akan telah menggeliat. Syais yang setiap hari bermain dengan cambuk itu mampu menggerakkan juntainya yang panjang seperti yang menggerakkan tangannya sendiri. Karena itu, maka ujung cambuk yang menggeliat itu ternyata telah emem atuk lengan perampok yang berhasil mendekati pedati itu. Perampok itu mengaduh tertahan. Namun ketika ujung jumtai cambuk itu dihentakan sendai pancing, maka sekali lagi orang itu mengaduh em menahan sakit. Bahkan ketika ia meraba lengannya, maka lengannya itu seakan-akan telah terkoyak. Iblis kau, geram perampok itu, kau syais pedati ye angdungmu. Kau kira kau mampu melawan aku? Syais itu sama sekali tidak menjawab. Ia justru em memanfaatkan saat yang baginya sangat baik itu. Selagi perampok itu mengumpatinya, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun, sekali lagi cambuknya menggeletar. Perampok itu em memang berusaha untuk menghindar. Cambuk itu em memang tidak em em belit lehernya, tetapi ujungnya telah menggapai dada perampok itu sehingga orang itu pun telah berteriak marah. Namun syais itu tidak em em berinya waktu. Dengan cepat ia em em buru. Sekali lagi cambuknya telah meledak. Tetapi lawannya sempat menggelet menghindari sembaran ujung cambuk itu. Dengan demitian maka perampok itu pun telah mendapatkan waktu untuk menyiapkan pertempuran berikutnya. Kemarahan yang em em uncak telah em em bakar jantungnya. Ia telah dilukai oleh seorang syais yang hanya bersenjata cambuk. Karena itu, em ak ia tidak em em punya keinginan lain pada saat itu kecuali em em bunuh syais itu. Syais itu pun telah bersiap sepenuhnya. Setapak demi setapak ia bergeser mendekati pedatinya. Kemudian dengan secepat kilat ia telah mengambil senjatanya yang lain sepotong besi yang agak panjang. Sementara itu, di lingkaran pertempuran yang mengelilingi pedati itu, terdengar lagi teriakan panjang. Umpatan kasar dan bahkan yang tidak pantas. Dikatakan. Namun kemudian tubuh itu terguling jatuh. Yang kemudian terdengar adalah erang kesakitan. Perampok yang mendekati pedati itu pun segera melompat menyerang. Ia sadar bahwa kawannya telah berkurang seorang lagi. Karena itu, maka ia harus dengan cepat menguasai pedati itu dan em em bawahnya meninggalkan arena. Namun syais itu tidak em em biarkannya em ini entuh. Pedatinya. Dengan segenap kak em em puahnya, maka syais itu. Telah em em pertahankannya dengan sepotong besi. Tetapi em emang ternyata bahwa perampok yang sudah terbiasa berkelahi dengan senjata, telah em em bingungkan syais itu. Beberapa saat kemudian, maka ia pun telah terdesak mundur. Bahkan kemudian tubuhnya bagaikan telah em melekat pada pedati yang dipertahankannya itu. Syais itu em emang em ini esal telah mengganti cambuknya dengan sepotong besi. Sebenarnya baginya, cambuk itu akan lebih berarti. Namun yang kemudian ada di tangannya adalah sepotong besi, sehingga apapun yang terjadi, ia harus em em pergunakannya sejauh dapat dilakukannya. Tetapi akhirnya, syais itu telah terdesak. Ia tidak mempunyai ruang gerak lagi. Karena itu, maka syais itu pun hanya dapat pasrah apa yang akan terjadi atas dirinya, meskipun ia masih mencoba untuk bertarung. Ketika senjata perampok itu terangkat saat syais itu tidak lagi mampu berbuat apa-apa, maka syais itu telah memejamkan matanya. Ia tidak ingin melihat ujung senjata itu terayun dan menghunjam ke matanya. Tetapi tiba-tiba justru lawannya itulah yang menjerit ngeri. Ternyata kibuyut sempat melihat apa yang akan terjadi atas diri syais itu. Karena itu, maka kibuyut pun segera meninggal lawannya dan berusaha menolong syais itu. Terima kasih kibuyut, desis syais itu. Namun kibuyut telah berlari lagi ke arna. Bahkan kemudian kibayut itu telah bertempur melawan pemimpin perampok dan seorang pengawalnya. Kibuyut emang harus berhati-hati. Kawan pemimpin perampok itu adalah seorang yang berwajah garang. Bertubuh tinggi dan besar dengan kumis yang melintang. Tetapi ternyata di bagian dari pertempuran itu terdengar lagi pekeka esakitan. Seorang lagi dari antara para perampok itu terlempar jatuh. Meskipun ia masih dapat berguling menjauhi arna, namun ia tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perlawanan. Jari-jari tangannya sebelah kanan. Yang mengenggam senjatanya telah terbabat oleh pedang seorang cantri. Pemimpin perampok itu emang geram. Kemarahannya telah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Ia mengira bahwa para perampok itu tidak akan mengalami banyak kesulitan. Namun yang terjadi adalah lain. Para pengawal pedati itu adalah orang-orang yang emang miliki ilmu yang tinggi. Yang ternyata tidak dapat dihancurkan oleh jumlah orang yang lebih banyak. Bahkan satu demi satu orang yang mencegat pedati itu runtuh jatuh ke bumi. Pemimpin perampok itu kemudian tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertempur berdua M lawan Kibuyut. Seorang kawannya harus menarik diri dan bertempur melawan seorang cantrik yang kehilangan lawannya. Karena itu, maka pemimpin perampok itu tidak akan dapat berbuat banyak. Kawan-kawannya telah menjadi jauh susut. Meskipun dua orang bebahu terluka, bahkan Kibuyut sendiri, serta seorang dari antara kedua pengawal itu pun terluka cukup parah, justru mereka kalah yang nampaknya akan menguasai pertempuran. Tetapi, pemimpin perampok itu cepat tanggap pada keadaan di sekitarnya. Karena itu, maka ia pun telah M.M. berikan isyarat bahwa mereka lebih baik meninggalkan tempat itu daripada M.M. bunuh diri sendiri. Dalam waktu yang sangat singkat, maka para perampok itu telah mundur dan kemudian berlari bercerai beraih yang memanjat bukit yang rendah itu. Ketika para bebahu dua pengawal akan mengejar mereka, maka Kibuyut pun berteriak, Cukup. Kita tidak akan M.M. buru mereka sampai ke bukit. Kita tidak akan meninggalkan pedati ini, sementara kita tidak tahu apa yang ada di belakang bukit. Para bebahu dan pengawal itu pun berhenti pula. Para cantrik ternyata sependapat dengan Kibuyut, bahwa M.M. Tidak perlu M.M. buru orang-orang yang melarikan diri, karena mereka tidak tahu apa yang akan M.M. hadapi K.M. Udian. Mungkin orang-orang itu akan M. memanggil seisi padukuhan larah yang sebagian besar M.A. sih saling berhubungan darah dan terlibat pula dalam pekerjaan Y.M. hitam itu. Yang diperintahkan Kibuyut K.M. Udian adalah, kita bersiap dan M. meneruskan perjalanan. Kawan-kawan kita yang terluka akan ikut naik pedati. Tetapi bagaimana dengan tubuh-tubuh mereka yang terbunuh itu Kibuyut bertanya salah seorang bebahu. Kibuyut termangu M.M. sejenak. Kemudian katanya, bukannya kami tidak berjantung. Tetapi kawan-kawan mereka tentu akan segera datang kembali untuk M.M. ngambil tubuh-tubuh Y.M. terbaring itu. Para bebahu itu saling berpandangan. Sementara itu seorang di antara para cantrik berkata, Tetapi sebaiknya, kita kumpulkan tubuh-tubuh itu dan kita letakkan di tempat yang tidak terlalu dekat dengan jalan itu. Namun yang kita yakini akan diketemukan oleh kawan-kawan mereka. Kibuyut pun mengangguk-angguka. Tetapi katanya kemudian, tetapi cepatlah sedikit. Sebelum seluruh padukuhan larah datang mengepung kita. Kita akan bertempur meskipun aku sudah terluka, berkata bebahu yang terluka itu. Aku pun tidak akan gentar, berkata Kibuyut. Tetapi bukankah lebih baik jika kita tidak M.M. bunuh lagi berkata Kibuyut. Lalu katanya kemudian, aku telah menyebabkan pembunuhan-pembunuhan terjadi sebelumnya. Aku tidak mau menambah beban lagi di pundaku. Semakin banyak darah mengalir, rasa-rasanya aku akan semakin dalam terbenam di dalamnya. Bebahu itu tidak menyahut lagi. Namun bersama dengan kawan-kawannya dan kedua orang pengawal mereka telah mengumpulkan orang-orang yang terbunuh dan terluka. Para cantrik pun tidak M.M. biarkan mereka bekerja terlalu berat, sehingga kelima orang itu telah M.M. bantunya. Beberapa saat kemudian, maka beberapa sosok telah terbaring di antara bebatuan. Di antara masih ada yang merintih karena luka-lukanya. Para cantrik mencoba untuk menambuhkan obat di atas luka yang parah itu untuk mengurangi aliran darah dari luka-luka mereka. Jangan tinggalkan kami, rintih seseorang yang terluka parah sehingga tidak mampu ikut menarik diri dari arna pertempuran. Kami akan M. meneruskan perjalanan, jawab cantrik itu, kawan-kawanmu akan segera datang. Tetapi kami yang terluka parah akan dapat mati di sini, berkata orang itu. Tidak. Lukamu sudah pempat. Setidak-tidaknya darahnya tidak lagi mengalir terlalu banyak. Kawan-kawanmu dari padukuhan larah akan segera kembali mengambilmu dan kawan-kawanmu, jawab salah seorang cantrik. Tolong, panggil mereka, minta orang yang terluka itu, sebelum aku mati. Maaf, tidak mungkin kisana. Jika aku pergi ke padukuhan larah, maka akibatnya akan buruk sekali bagiku. Bagaimanapun juga aku tidak dapat mengesampingkan pengertian kami tentang padukuhan larah. Apalagi peristiwa ini terjadi tidak terlalu jauh dari larah. Bukankah bulak ini yang disebut bulak larah dan tikungan ini juga sering disebut tingkungan hitam? Tetapi jika kau tinggal kami, maka kami akan mati sia-sia. Tolong panggil keluargaku di padukuhan itu, minta orang itu semakin mendesak. Di padukuhan larah maksudmu bertanya cantrik itu. Ya jawab orang itu. Sekali lagi aku eminta maaf. Kami tidak berani eme-em asuki padukuhan itu. Justru kami harus segera pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka ruang orang larah akan mengetung tempat ini, dan kami harus membunuh lebih banyak lagi. Tahankan sedikit. Kawan-kawanmu akan segera datang berkata cantrik itu. Tetapi orang itu masih saja mengerang. Kita tidak mempunyai pilihan lain, berkata kibuyut. Lalu katanya kepada orang yang terluka itu, ingat apa yang telah terjadi malam ini. Jika lain kali masih ada orang yang dirampok di sini atau dimanapun dan dilakukan oleh orang larah, maka kami akan datang dengan pasukan ye yang cukup untuk eme menghancurkan larah dan eme-eme buat larah menjadi karang abang. Ingat itu. Kali ini kami eme-asih eme menghidupimu, agar kau sempat mengatakan pesanku itu. Kibuyut tidak menunggu lagi. Ia pun segera eme meninggalkan orang-orang ye yang terbunuh dan terluka dari antara eme mereka yang mencegat perjalanannya. Sementara itu, seorang bebahu yang lukanya agak parah telah ditempatkan di dalam pedati. Demikian pula salah seorang di antara kedua pengawal. Kibuyut sendiri sebenarnya juga terluka, tetapi luka itu tidak berbahaya, sementara kibuyut sendiri eme memang tidak menghiraukannya. Karena itu, ema kaki bayutlah ye yang kemudian duduk di punggung kuda. Dua orang ye yang terluka cukup parah sudah berada di dalam pedati setelah luka-lukanya menjadi pempet oleh obat para cantrik. Demikian pula gorsan-gorsan pada tubuh orang-orang ye yang lain, sehingga sama sekali tidak berdarah lagi. Namun seorang cantrik telah berpesan, jangan terlalu banyak bergerak, agar luka-luka itu tidak berdarah lagi. Dua orang yang berada di pedati, duduk sambil bersandar tiang pedati. Tubuh mereka terasa sangat lemah oleh luka-lukanya. Namun ketika mereka tersentus oleh ikatan-ikatan senjata yang berguncang-guncang di dalam pedati ye yang kemudian merangkak lagi dengan lambatnya, maka rasa-rasanya jantung mereka justru berdegup semakin cepat. Mereka sadar bahwa mereka telah terluka saat em-em pertahankan barang-barang yang sangat berharga itu. Sehingga disela-sela perasaan sakit yang masih em menggigit, terbersih perasaan bangga pula. Demikianlah, maka pedati itu pun merayap lewat jalan yang agak menanjak. Setelah em melewati tikungan hitam, maka rasa-rasanya perjalanan pedati itu menjadi semakin lambat. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Pedati itu em memang sedang melintasi jalan yang agak naik. Kibuyut justru berkuda di paling depan diserta dua orang bebahu di belakang pedati itu, berkuda kelima orang cantrik dari padepokan bajera setah. Kemudian baru seorang bebahu dan seorang pengawal. Malam terasa semakin lama semakin dingin. Namun demikian, orang-orang berkuda itu justru berkeringat. Bukan saja karena harus em mengendalikan kuda-kuda em mereka, namun mereka pun masih saja merasa sedikit tegang. Ketika seorang pengawal yang berada di dalam pedati berniat untuk naik di punggung kudanya yang tertambat di belakang pedati yang berjalan perlahan-lahan itu, maka seorang cantrik telah menjegahnya. Katanya, tetaplah berada di dalam pedati. Lukamu agak sedikit parah. Biarlah darahnya benar-benar pampat lebih dahulu, agar tidak mengalir lagi dari luka-lukamu itu. Pengawal itu tidak dapat em-em aksa. Ia pun kemudian tetap duduk di dalam pedati bersama seorang bebahu yang luka-lukanya em-emang agak lebih parah dari pengawal itu. Dengan demikian maka perjalanan selanjutnya berlangsung lambat sebagaimana sebelumnya. Ketika jalan tidak lagi menanjak, maka pedati itu berjalan sedikit lebih cepat. Namun perbedaannya tidak banyak. Sementara itu, orang-orang larah yang melarikan diri, em-emang langsung pergi ke padukuhannya. Beberapa orang sempat mereka siapkan. Bahkan lebih dari 15 orang. Namun ketika mereka sampai ketikungan hitam, maka pedati dan para pengawalnya sudah tidak ada. Kita kejar mereka, teriak seseorang. Gegeduk yang semula em-em impin kawan-kawannya itu berkata, tidak usah. Kenapa bertanya orang yang berteriak itu? Lihat di belakang batu besar itu, berkata pemimpin itu. Orang yang berteriak-teriak untuk mengejar itu pun melihat apa yang ditunjukkan oleh pemimpinnya itu. Ternyata darahnya pun tersirap. Ia melihat beberapa sosok tubuh yang em-embeku. Namun di antara em mereka masih ada yang tetap hidup dan mendapat perawatan dari kawan-kawannya itu. Nah, bagaimana bertanya gegeduk itu? Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia menyadari, jika mereka em-em buru, meskipun em mereka tentu akan dapat menyusulnya karena pedati itu berjalan sangat lemban, namun di antara mereka harus ada yang bersedia terbujur mati lagi. Bahkan mungkin jauh lebih banyak, sementara barang-barang berharga itu tidak dapat mereka miliki. Jumlah mereka em memang hanya berkisar 10 orang, berkata pemimpinnya itu, tetapi KMM puan em mereka sama dengan kemampuan prajurit. Bahkan ada di antara em mereka yang lebih baik lagi. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian mengerti bahwa tidak ada gunanya menyusul mereka. Sebaiknya kita rawat kawan-kawan kita yang terbunuh dan yang terluka parah itu, berkata pemimpin mereka. Karena itu, maka mereka tidak lagi berniat untuk mengejar pedati yang em-em bawa barang-barang yang tidak diketahuinya, tetapi tentu barang-barang yang sangat berharga. Kibayut Yeang melanjutkan perjalanan telah menjadi semakin jauh dari tikungan hitam. Betapapun lambatnya, maka akhirnya pedati itu telah mendekati kabuyutan bumiagara. Kibayut Yeang berkuda di paling depan itu telah dapat menarik nafas panjang-panjang. Mereka akhirnya mampu kembali dengan selamat di kabuyutan bumiagara. Karena itu, ketika iring-iringan itu em melintasi sebuah tugu batu sebagai batas kabuyutan bumiagara, maka rasa-rasanya titik-titik embun menyilam jantung Mereka Yeang panas. Kita telah berada di bumiagara, berkata kibayut lantang sehingga para cantrik pun ikut mengangguk-angguka gembira. Kita akan langsung menuju ke padukuhan induk, berkata kibayut. Namun dalam pada itu, selagi pedati itu berjalan tertatih-tatih menuju ke padukuhan induk, ternyata orang-orang padukuhan larah telah em menentukan tekatnya untuk mencari jejak dan em em balas dendam. Malam itu juga, dua orang telah ditugaskan untuk menentukan arah pedati dan para pengiringnya. Mereka harus mengikuti bekas eronda pedati itu sampai ke satu tempat yang em meyakinkan, kemana tujuannya. Dua orang yang dianggap memiliki kemampuan Yeang tinggi serta em em miliki ketajaman pengenalan, jejak telah mendapat tugas untuk melakukannya. Berhati-hatilah. Kau tidak boleh tertangkap oleh orang-orang itu. Kita em memang tidak dapat em menutupi kenyataan, bahwa pengawal pedati itu em em miliki kemampuan yang tinggi, sehingga kita, dengan jumlah yang lebih banyak, tidak mampu mengalahkan mereka, berkata pemimpin mereka. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun telah berangkat menelusuri jejak. Meskipun di dalam gelap, namun metu mereka cukup tajam mengenali jejak pedati Yeang masih baru. Belum ada jejak lain Yeang dapat em menghapus jejak roda pedati itu. Apalagi ketika keduanya em menjadi semakin dekat dengan kabuyutan bumiagara. Pedati itu pasti menuju ke bumiagara, berkata salah seorang dari keduanya. Marilah. Kita akan mengikuti jejak pedati itu sampai ke tempatnya berhenti, desis yang satu. Sangat berbahaya, berkata orang yang pertama. Kita harus yeerken, di mana pedati itu berhenti dan akan lebih baik jika melihat pedati itu dibongkar muatannya. Meskipun barangkali kita tidak dapat em mendekat dan apalagi melihat isinya. Tetapi dengan demikian laporan kita em menjadi lengkap, berkata yang lain. Kawannya tidak menjawab. Jika ia menolak, maka ia akan dapat dituduh menghambat pekerjaan kawannya, atau bahkan dapat dianggap sebagai seorang pengecut. Dengan demikian maka kedua orang itu telah em em asuki lingkungan kabuyutan bumiagara pula. Bukankah kita em em punya kebiasaan berkeliaran di malam hari desis orang yang pertama? Ya, sahut yang lain. Kita mampu em em asuki rumah orang tanpa diketahui, sehingga kita pun akan mampu mengikuti jejak pedati itu sampai di kandangnya, katanya pula. Kawannya tidak menjawab. Sementara em mereka menjadi semakin dalam em em asuki kabuyutan bumiagara. Jika pedati itu lewat melalui jalan padukuhan, MAK keduanya terpaksa melingkari padukuhan itu. Jika mereka menemukan jejak pedati itu, maka mereka telah melanjutkan perjalanan mereka. Jika kaita tidak em em nemukan jejaknya di mulut lorong. J yang kedua, berarti pedati itu berhenti di padukuhan ini, berkata yang seorang lagi. Apakah hanya ada dua mulut lorong? Bagaimana jika jalan itu bercabang di dalam padukuhan? Atau ada simpang empatnya bertanya kawannya. Jika kita em memasuki padukuhan itu, maka kita akan mendapatkan jawabnya, sehingga kita akan dapat em em ngikuti jejak itu lagi. Tetapi kita akan lebih aman jika kita lebih banyak berjalan di luar padukuhan. Apalagi jika ada peronda yang duduk di gardu di pinggir jalan itu, jawab orang yang pertama. Bukankah sudah terbiasa bagi kita untuk berjalan menyusup kebun dan halaman desis kawannya? Bukankah justru akan lebih lama dari perjalanan kita yang melingkar ini sahut yang pertama itu? Kawannya tidak em menjawab lagi. Tetapi keduanya berjalan terus mengikuti jejak. Pedati Yeang ternyata em em asuki padukuhan induk. Sekarang kita tidak perlu melingkar. Aku Yeo Ken, pedati itu berhenti di padukuhan induk kabuyutan bumiagara ini, berkata orang yang pertama itu. Keduanya pun kemudian dengan sangat berhati-hati em em masuki pintu gerbang. Namun mereka pun dengan segera harus meloncati dinding dan masuk ke halaman sebelah. Beberapa puluh langkah di hadapan em mereka terdapat sebuah gardu. Di bawah cahaya oncornya yang em em nyala cukup terang, mereka melihat beberapa orang duduk berjaga-jaga di gardu itu. Tetapi dengan em melewati halaman dan kebun Yeang gelap, keduanya em em masuki padukuhan induk itu semakin dalam. Keduanya sama sekali sudah tidak canggung lagi, karena hal seperti itu telah mereka lakukan beberapa puluh kali. Sekali-sekali keduanya em emang mendekati jalan induk padukuhan dan bahkan kemudian turun ke jalan itu untuk melihat, apakah mereka masih tetap dapat mengikuti jejak pedati itu. Sebenarnya lah, akhirnya keduanya melihat sebuah pedati berhenti di sebuah halaman Yeang luas. Namun pedati itu sudah terlepas dari sepasang lembunya. Bahkan tidak ada lagi orang Yeang sibuk menurunkan barang-barang dari pedati itu. Yang nampak kemudian, beberapa orang telah duduk di pendapa sambil em inum em inuman panas. Sementara di Serambi Gandok, nampaknya empat orang peronda berjaga-jaga sambil minum minuman panas pula. Kita datang terlambat, meskipun kita pasti bahwa kita berhasil menemukan pedati itu. Beberapa ekor kuda emasih tertambat di patok-patok bambu itu, berkata orang yang pertama. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sayang, kita tidak dapat melihat apa yang termuat dalam pedati itu. Namun bagi kedua orang itu, hasil yang dicapainya ternyata cukup memuaskan. Mereka tidak saja menemukan arah pedati itu, tetapi juga di mana pedati itu berhenti. Kita kembali untuk em em berikan kabar kepada kawan-kawan kita, berkata kedua orang itu. Dengan sangat berhati-hati keduanya em meninggalkan halaman rumah Ki Bayut Bumi Agara. Sedangkan senjata-senjata yang dimuate dalam pedati itu dengan cepat telah diturunkan dan disimpan di ruang dalam rumah Ki Bayut itu. Sementara itu, Ki Buyut telah eme merintahkan rumah itu harus dijaga dengan baik sebelum senjata-senjata itu habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dianggap paling berhak menerimanya. Orang-orang larah yang sebagian mempunyai kebiasaan buruk, telah eme mendendam orang-orang Bumi Agara yang telah berhasil menggagalkan rencana mereka untuk merampok barang-barang yang mereka bawa. Bahkan pemimpi perampok dari larah itu berkata, Aku sendiri akan datang ke Bumi Agara. Aku akan merampok semua isi rumah buyut Bumi Agara itu. Bukankah pekerjaan itu sudah terlalu sering kita lakukan? Tetapi kita harus eme-em perhatikan kemampuan orang-orang Bumi Agara. Seputar 10 orang di antara em mereka, ternyata tidak dapat kita tundukkan. Padahal kita eme-em bawa 15 orang kawan, berkata kedua orang yang mengikuti jejak pedati itu sampai ke rumah Ki Buyut Bumi Agara. Orang-orang Bumi Agara tidak berarti apa-apa bagi orang-orang larah. Tentu telah terjadi keesalahan, KN apa kita 15 orang tidak dapat mengalahkan 10 orang Bumi Agara. Tetapi mungkin juga 10 orang itu sendiri dari orang-orang yang paling baik di Kabuyutan itu, sehingga mereka tidak eme-em punya kekuatan lebih dari itu, geram pemimpin perampok yang terdiri dari orang-orang larah itu. Memang em mungkin, jawab ye ang lain, tetapi kabuyutan Bumi Agara cukup besar. Jika kemudian Bumi Agara mengumumkan permusuhan dengan larah, mungkin kita akan mengalami kesulitan pula. Mana mungkin, jawab gegeduk ye ang em em impin para perampok dari larah itu, setiap laki-laki di larah em em pu em em pergunakan senjata. Tentu tidak demikian dengan orang-orang Bumi Agara. Ya, aku sependapat, berkata seorang perampok ye ang hampir sepanjang umurnya hidup dalam suasana kekerasan, orang-orang Bumi Agara tentu terdiri dari para pengecut. Dalam perselisihannya dengan padepokan bajerasata, em mereka telah bertumpu pada kekuatan orang lain. Prajurit kediri yang em em berontak dan dari padepokan ye ang dipimpin oleh em pu carang regu. Beberapa orang mengangguk-angguk. Katanya, kita akan menunggu kesempatan itu. Untuk beberapa saat kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba saja kita akan muncul di halaman rumah kibuyut sebagai sekelompok perampok ye ang akan em mengakhiri kesombongan orang-orang Bumi Agara yang telah emeni inggung perasaan orang-orang larah. Tetapi kita harus tahu pasti, apakah prajurit kediri itu sudah tidak berada di kabuyutan Bumi Agara berkata salah seorang di antara mereka. Tidak. Mereka telah pergi. Bumi Agara telah ditinggalkan begitu saja dalam ketakutan menghadapi ancaman dari beberapa pihak, berkata gegedruk yang em em impin kawan-kawannya itu. Tetapi apakah ye ang dibawa orang-orang Bumi Agara dengan pedati itu? Dan dari mana pula desis seseorang? Aku tidak peduli. Tetapi barang-barang itu tentu barang berharga. Kita akan mengambilnya di rumah. Buyut Bumi Agara. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita akan mengumpulkan 30 orang dari larah ditambah dengan kawan-kawan kita yang terbaik. Kita akan merampok seluruh padukuhan induk kabuyutan Bumi Agara. Jika jumlah kita sekitar 40 orang dengan orang-orang terbaik, maka Bumi Agara tidak akan dapat melawan kita, em meskipun isyarat sempat diberikan ke segena penjuru kabuyutan, berkata gegedruk itu, seandainya jumlah mereka tidak terhitung, maka kita tidak akan mendapat kesulitan untuk melarikan diri. Kita akan em em mencar, masing-masing dengan 5 sampai 7 orang. Jika mereka berani em em buru, maka kita akan em em bantai orang-orang Bumi Agara. Kawannya mengangguk-angguk. Namun nampaknya gegedruk itu em emang tidak tergesa-gesa. Ia harus mengumpulkan sejumlah orang untuk em em yakinkan agar Bumi Agara dapat ditundukan, dikalahkan dan direndahkan harga dirinya sebagaimana em mereka merendahkan harga diri orang-orang larah dengan menggagalkan rencana em mereka merampok pedati. Namun dalam pada itu, Bumi Agara telah em em punya rencana tersendiri. Ki Buyu telah em em merintahkan setiap padukuhan untuk meniapkan anak-anak mudanya. Pada tahap pertama, masing-masing tidak lebih dari 5 orang. Tetapi Ki Buyut Bumi Agara sama sekali tidak berpikir tentang orang-orang larah yang em mendendamnya. Jika ia em em persiapkan diri, maka yang dibayangkan datang menyerang, adalah justru para prajurit ke diri yang sedang em em berontak itu. Karena itu, maka Ki Buyut pun berkata, kita harus meningkatkan kemampuan anak-anak muda Bumi Agara dengan diam-diam. Jika para prajurit ke diri em en ngetahuinya, maka em mereka tentu akan semakin cepat datang untuk menghancurkan kabuyutan ini. Dengan demikian, maka peningkatan kemampuan anak-anak Bumi Agara dibagi menjadi beberapa kelompok yang berlatih di sanggar yang berbeda-beda. Tiga atau empat padukuhan menjadi satu, sehingga jumlahnya tidak begitu banyak. Setelah segala persiapan dimatangkan, maka latihan-latihan pun segera dimulai. Lima belas atau dua puluh orang anak muda berkumpul di sebuah padukuhan yang ditunjuk. Pada dasarnya em mereka harus tetap dapat melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Pagi hari mereka pergi ke sawah. Kemudian lewat tengah hari mereka sempat beristirahat di rumah beberapa saat. Baru em menjelang sore mereka pergi ke tempat yang telah ditentukan tanap em menarik perhatian orang banyak. Bahkan kadang-kadang mereka pergi ke padukuhan yang ditunjuk tidak bersama-sama. Demikian pula kegiatan mereka di TMP tempat mereka berlatih selalu dilakukan di tempat yang tertutup. Mereka terbiasa melakukan di rumah kibekel atau banjar padukuhan bagian belakang yang terlindung oleh dinding halaman. Yang mula-mula sekali mereka pelajari adalah MM pergunakan berjenis-jenis senjata yang dibawa dari padepokan bajera setah. Lima orang cantrik yang ikut pergi ke bumi agara telah ditempatkan di tempat tempat latihan. Setiap kali mereka bertukar tempat, karena setiap cantrik MM berikan latihan khusus serta latihan MM pergunakan satu jenis senjata. Kemauan yang besar serta kesediaan untuk MM mematuhi segala macam petunjuk, MM buat anak-anak muda bumi agara dengan cepat M meningkat. Mereka dengan sungguh-sungguh belajar MM pergunakan senjata yang berbeda dengan senjata yang mereka kenal di tempat mereka. Tetapi latihan-latihan dengan senjata yang dibawa dari padepokan bajera setah itu tidak MM artikan kemampuan mereka MM pergunakan senjata-senjata dari jenis yang lain. Senjata-senjata mereka sendiri. Bahkan para cantrik itu telah MM berikan tuntunan untuk mempergunakan senjata apa saja yang dapat mereka ketemukan. Dari senjata yang paling baik sebagaimana mereka bawa dari padepokan bajera setah sampai dengan MM pergunakan sepotong kayu yang mereka ketemukan di pinggir-pinggir jalan atau carang bambu yang mereka patahkan atau cambuk lembu pedati. Namun ketika mereka sudah meningkat semakin tinggi, maka cantrik-cantrik itu mulai MM ngarahkan kepada setiap orang yang ikut dalam peningkatan itu untuk MM milih dan bahkan mengarahkan anak-anak muda itu untuk MM per dalam jenis-jenis senjata tertentu. Ketika mereka M menjadi mapan, maka senjata-senjata yang mereka bawa daripada padepokan bajera setah itu pun segera. Mereka bagi-bagikan. Ada yang lebih mantap MM pergunakan padang, ada yang lebih mapan bersenjata tembak. Namun ada yang merasa tenang jika mereka MM bawa kapak. Tetapi di samping itu, ternyata ada yang MM milih senjata cambuk. Orang-orang yang MM milih bersenjata cambuk sudah tentu harus MM buat cambuk sendiri. Meskipun demikian para cantrik itu pun MM pu MM berikan petunjuk-petunjuk bagaimana MM buat cambuk yang baik dari janget yang dirangkap tiga. Namun para cantrik MM berikan petunjuk pula, bahwa mereka yang MM milih senjata dari jenis cambuk dan senjata lentur lainnya, juga bersiap dengan senjata tajam meskipun pendek. Pisau belati atau keris yang juga harus dipelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka di setiap padukuhan, sedikitnya ada lima orang anak muda yang MM miliki kemampuan yang semakin tinggi. Bukan saja karena latihan-latihan yang tekun dan bersungguh-sungguh, tetapi mereka pun MM biasakan diri untuk meningkatkan kemampuan wadah mereka. Pagi-pagi benar, jika mereka pergi ke sawah mendahului orang lain, mereka justru MM milih jalan yang agak jauh dan sulit. Mereka berlari-lari menyusuri tanggul sungai sambil MM manggul cangkul, menuruni tebing dan naik ke bukit-bukit rendah. Baru ketika matahari terbite mereka sampai di sawah. Mereka MM pergunakan waktu sedikit untuk menenangkan pernafasan mereka dan beristirahat di gardu. Baru KM Udian, jika orang-orang lain telah datang, anak-anak muda itu mulai bekerja di sawah sebagaimana kebiasaan mereka sebelumnya. Ketika anak-anak muda yang lima dari setiap padukuhan itu sudah menjadi semakin baik, maka setiap orang telah mendapat tugas untuk MM berikan tuntutan secara khusus kepada dua orang kawannya. Dua orang yang bersedia berlatih dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata bahwa senjata yang sempat dibawa ke bumi agara sangat terbatas, sehingga yang mendapat bagian hanya anak-anak muda yang ikut berlatih pada putaran. Pertama, namun mereka akan menjadi tulang punggung kekuatan anak-anak muda di bumi agara. Pada tataran Y yang semakin M meningkat, maka bumi agara M memang banyak mengalami perubahan. Anak-anak mudanya menjadi semakin yakin akan diri mereka sendiri. Apalagi setelah kemampuan dari anak-anak muda yang ikut putaran pertama itu mulai menjalar, sementara anak-anak muda yang ikut pada putaran pertama itu emasih terus berlatih bersama para cantrik untuk semakin meningkatkan kemampuan mereka. Ketika segala sesuatunya telah menjadi semakin rancak, maka seorang di antara para cantrik itu telah eme-emilih sepuluh anak muda yang lain khususnya dari padukuhan induk untuk mengadakan latihan tersendiri. Bersama dengan lima orang yang lebih dahulu, maka sepuluh orang di padukuhan induk itu akan menjadi pelindung padukuhan induk. Demikianlah, dengan diam-diam kabuyutan bumi agara telah berbenah diri. Setelah sebulan menilenggarakan latihan-latihan dengan bersungguh-sungguh, MAK beberapa orang anak muda telah benar-benar MM miliki KMM Puan MM pergunakan senjata dengan baik. Sementara itu, kemampuan mereka pun seakan-akan telah menjalar semakin lama semakin luas. Di setiap padukuhan sedikitnya sudah ada lima orang yang dapat diandalkan. Mereka dengan MM pergunakan senjata khusus yang dibawa dari padepokan bajar seta, M merupakan tulang punggung kekuatan yang ada di setiap padukuhan. Sedangkan di hari-hari berikutnya, di padukuhan induk, 15 orang telah ditempa dengan sungguh-sungguh oleh para cantrik dari padepokan bajar seta. Dalam pada itu, Ki Buyu telah menjadi sedikit tenang menghadapi ancaman para prajurit ke diri yang MM berontak itu. Jika mereka kemudian datang untuk MM eras tenaga dan bahan makanan yang ada di Kabuyutan itu, MAK Kabuyutan Bumiagara akan dapat berbicara pula. Apalagi atas permintaan beberapa orang debahu, para cantrik telah memberikan waktunya pula untuk meningkatkan kemampuan M mereka. 7 orang bebahu Kabuyutan yang masih berusia muda, dan 2 orang bebahu di setiap padukuhan. Bahkan ada beberapa orang bekali yang masih belum terlalu tua, ikut pula meningkatkan kemampuan M mereka. Sementara itu, anak-anak muda yang telah mendapat latihan khusus telah M menjalarkan pengetahuan M mereka dalam molah senjata kepada masing-masing 2 orang kawannya. Seandainya kami akan ditumpas habis oleh para prajurit yang MM berontak terhadap kepemimpinan Sri Baginda di Kediri itu benar-benar dilakukan, maka kami tidak akan mati tanpa arti berkata Kibu Yudye yang telah MM miliki sebilah pedang yang besar dan panjang, namun tidak terlalu berat meskipun kekuatan dan kemampuan penggunaannya tidak kalah dengan pedang-pedang sebesar itu, namun beratnya berbaut banyak. Apalagi di setiap hari, kekuatan dan kemampuan anak-anak muda di Kabuyutan Bumiagara itu semakin meningkat. Tetapi Yeang tidak diduga-duga itu justru terjadi. Orang-orang larah Yeang menyabarkan diri M Nunggu, barangkali ada lagi sebuah pedati yang bakal lewat milik orang-orang Bumiagara, akhirnya telah sampai ke puncaknya. Beberapa orang tidak lagi ingin menunggu lebih lama lagi. Apalagi persiapan mereka telah mantap. Sekitar 30 orang larah dan sekitarnya dan 5 orang gegeduk Yeang dianggap MM miliki ilmu yang tinggi ditambah dengan 5 orang kawan gegeduk Yeang berilemu tinggi itu. Kita bukan sekedar MM balas dendam. Tetapi kita akan merampok padukuhan Induk Bumiagara habis-habisan. Ketika seorang di antara kita lewat padukuhan Induk itu, maka orang itu sempat melihat beberapa rumah Yeang besar dan terawat baik. Rumah-rumah itu tentu rumah-rumah orang kaya dan M N I impan berbagai macam harta kekayaan yang nilainya tinggi. Selama ini kita belum pernah M melakukan hal seperti ini. Beramai-ramai M M asuki sebuah padukuhan. Untuk merampok bukan saja rumah seorang Yeang Kea Raya, tetapi kami akan merampok seisi padukuhan. Kita akan menghancurkan rumah Kibai Utbum Iagara setelah Semuai Sinia kita kuras habis, berkata Gegeduk yang MM impin orang-orang larah. Kawan-kawannya mengangguk-angguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, mungkin kita tidak akan menemukan harta benda yang pantas untuk kita bagikan kepada orang sebanyak ini. Tetapi aku tidak berkeberatan untuk melakukannya. Nampaknya M memang menarik untuk melakukan satu pekerjaan Yeang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Biasanya sekelompok berandal dan perampok tidak membawa lebih dari 10 orang kawan. Namun kita tahu, bahwa selain merampok, kalian nampaknya ingin MM balas sakit hati karena usaha kalian untuk merampok pedati lebih dari sebulan yang lalu itu gagal. Bahkan ada di antara kalian yang terbunuh. Sementara orang-orang Bumiagara sama sekali tidak meninggalkan korban. Ya, kau benar, sahut pemimpin dari orang-orang larah, sekali ini kita melakukan kerja rangkap. Kita sudah cukup bersabar sehingga waktunya telah sebulan lewat. Ternyata tidak ada lagi pedati Yeang lewat dengan MM bawa barang-barang berharga. Kalianlah Yeang dungu, sahut salah seorang gegeduk, mereka tidak akan mau mengambil jalan itu lagi. Kami sudah MM perhitungkan, jawab pemimpin orang-orang larah, kami sudah MM ngamati tiga jalur jalan yang mungkin dilalui. Tetapi kami telah gagal. Gegeduk itu tertawa. Katanya, sekarang kau akan mengambil sendiri di Bumiagara. Baiklah. Kita akan melakukannya di permulaan pekan mendatang, setelah bulan leniap dari langit. Dalam kegelapan maka kita akan dapat menjadi semakin buas. Aku sependapat, berkata pemimpin orang larah, aku masih akan mengirim orang untuk mengamati keadaan di Bumiagara. Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka telah sepakat lima hari lagi, mereka akan pergi ke Bumiagara untuk melepaskan dendam mereka. Bagi mereka, waktu Yeang hampir dua bulan itu tentu sudah cukup lama. Bahkan terlalu lama untuk menunggu kesempatan MM belas dendam kematian kawan-kawan mereka serta kegagalan mutlak saat mereka berniat merampas benda-benda berharga. Namun seorang di antara para gegeduk Yeang siap MM bantu itu berkata, masih belum terlalu lama. Untuk sebuah dendam karena kematian seorang kawan, 10 tahun pun bukan hitungan Yeang lama. Daripada kita tergesa-gesa melakukannya, namun hasilnya justru sebaliknya, maka kita lebih baik menunggu untuk beberapa lama, namun dengan satu kiakinan. Orang Yeang MM impin kawan-kawannya dari larah dan sekitarnya itu pun mengangguk-angguk. Katanya, selama dua bulan kita MM persiapkan diri sambil mengamati perkembangan kabuyutan bumi agara. Namun agaknya bumi agara terlalu lelap dalam Mimpi Yeang mengasihkan. Besok mereka akan segera terbangun, jawab kawannya yang lain. Sebenarnya lah bumi agara M. memang tidak mengira sama sekali, bahwa larah akan M. mencoba untuk M. balas dendam dan menierang bahkan merampok padukuhan induk kabuyutan bumi agara. Namun demikian di luar kehendak mereka M. persiapkan diri menyambet serangan itu, M. mereka telah menempa anak-anak mudanya yang disiapkan untuk menghadapi para prajurit ke diri. Meskipun dalam waktu dua bulan olahkan nuragan, namun anak-anak muda bumi agara Yeang berlatih dengan sungguh-sungguh di setiap hari itu, merupakan peningkatan kemampuan Yeang sangat berarti. Mereka telah menguasai senjata mereka masing-masing. Mengenal berbagai macam karo untuk M. M. pertahankan diri dan M. Nierang. Selain anak-anak muda itu, maka beberapa orang bebahu yang pada dasarnya telah M. miliki landasan kemampuan olahkan nuragan, menjadi semakin mapan. Dengan senjata yang mereka terima daripada pokan bajerasetah, maka M. mereka merupakan orang yang M. miliki ketangkasan Yeang tinggi dalam olah senjata dari jenis senjata mereka masing-masing. Kecuali peningkatan kemampuan olahkan nuragan, maka dia tahan anak-anak muda di kabuyutan bumi agara itu pun telah meningkat pula. Di dalam sanggar atau di halaman belakang rumah para bekal padukuhan, mereka tidak saja belajar ilmu olah senjata. Tetapi mereka pun berusaha untuk meningkatkan dia tahan mereka dengan latihan-latihan yang berat, namun teratur dengan tuntutan para cantri. Di luar latihan-latihan itu, M. mereka pun M. M. pergunakan sesaat pagi hari menjelang bekerja di sawah untuk M. meningkatkan daya tahan mereka pula. Sementara itu, beberapa orang anak muda di hari-hari terakhir melihat orang-orang yang tidak dikenal berjalan hilir mudik di kabuyutan bumi agara, terutama di padukuhan induk. Meskipun mereka M. menjadi curiga, tetapi anak-anak muda itu tidak mengambil tindakan sebelum mereka melaporkannya kepada kibuyut atau salah seorang bebahu kabuyutan. Ketika seorang anak muda menyampaikan hal itu kepada kibuyut, maka kibuyut pun menjadi berdebar-debar. Apakah nampaknya orang itu seorang prajurit ke diri bertanya kibuyut? Anak muda itu M. menggeleng. Katanya, agaknya orang itu bukan seorang prajurit. Meskipun orang itu bertubuh tinggi tegap dan kekar, tetapi sikapnya bukan sikap seorang prajurit. Awasi jika ada orang yang mencurigakan. Tetapi kita tidak perlu tergesa-gesa mengambil tindakan, berkata kibuyut. Sebenarnya lah di hari berikutnya, seorang anak muda yang kebetulan berjalan dengan seorang cantrik pada pokan bajera seta yang ada di bumi agara itu bertemu lagi dengan orang yang menarik perhatian. Meskipun jalan induk kabuyutan bumi agara itu M. memang ramai dilewati orang dari tempat yang lain, namun sikap orang yang agaknya M. perhatikan keadaan sekelilingnya itu agak mencurigakan. Kita temui orang itu berkata anak M. udah yang berjalan bersama seorang cantrik itu. Jangan, jawab cantrik itu, seandainya orang itu berniat buruk, kita tidak dapat M. buktikannya. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ketika hal itu dilaporkan kepada kibuyut, maka kibuyut M. menjadi semakin bersungguh-sungguh menanggapinya. Mungkin orang-orang larah, berkata cantrik itu, menilik sikap dan pandangan matanya yang kasar. Kibuyut M. ngangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, agaknya orang-orang larah telah mendendam kepada kita. Karena itulah, maka kibuyut M. merintahkan untuk meningkatkan kesiagaan. Tidak usah berlebihan. Tetapi gardu-gardu aron dan harus terisi. Alat watuk M. berikan isyarat harus tersedia. Namun ada kalanya kita justru tidak M. pergunakan isyarat itu, berkata kibuyut. Mungkin kita ingin menjebak seseorang atau sekelompok orang. Anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka pengawasan di malam hari menjadi semakin meningkat. Tetapi yang nampak di gardu-gardu tidak lebih dari beberapa orang anak muda yang terkantuk-kantuk. Di hari yang telah direncanakan, maka orang-orang larah bersama para gegerduk telah berkumpul menjelang senja. Mereka M. persiapkan segala sesuatunya yang akan M. mereka bawa ke bumiagara, terutama senjata mereka. Senjata bagi mereka akan dapat berarti nyawa. Dengan dibakar oleh dendam, maka orang-orang larah telah berangkat menuju ke bumiagara ketika malam mulai turun. Mereka eme-mecah diri menjadi beberapa dompok kecil agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian, apabila ada orang yang kebetulan melihat. Namun beberapa orang di antara mereka sama sekali tidak berkepentingan dengan dendam orang-orang larah. Bagi mereka, bumiagara M. emang satu sumber yang akan dapat M. emberikan banyak kemungkinan. Mungkin uang. Tetapi mungkin juga barang-barang berharga. Orang-orang bumiagara M. emang banyak yang menjadi saudagar yang berhasil. Mendekati tengah malam, maka orang-orang larah serta beberapa orang gegeduk itu telah memasuki kabuyutan bumiagara. Mereka emang-emang milih emang ikuti jalan-jalan bulak dan bahkan emang nyusuri pematang dan tanggul-tanggul parit untuk menghindari padukuhan-padukuhan, langsung menuju ke padukuhan induk bumiagara. Namun orang-orang bumiagara M. emang berada di gubag-gubag di sawah M. emang dipasang oleh para bebahu, sempat melihat mereka. Seperti M. emang sudah direncanakan, maka mereka pun segera pergi ke padukuhan terdekat untuk M. emberitahukan kedatangan kelompok-kelompok yang tidak mereka kenal sebelumnya. Tentu bukan prajurit kediri, berkata salah seorang bekal yang mendengar laporan itu, prajurit kediri yang M. emberontak itu tidak akan datang dengan diam-diam. Mereka tentu akan datang dalam wujud pasukan yang utuh. Kesimpulan Ki Bekel adalah, bahwa yang datang itu tentu orang-orang larah yang emendam, sebagaimana diduga sebelumnya. Dengan demikian, maka Ki Bekel bersama lima orang anak muda yang telah meningkatkan kemampuan M. mereka, serta M. em miliki senjata khusus daripada pokan bajera setelah berangkat meninggalkan padukuhan mereka. Dengan hati-hati mereka telah menyusuri jalan langsung menuju ke padukuhan induk. Justru M. em milih jalan yang akan melintasi beberapa padukuhan. Jalan yang tentu tidak dipilih oleh orang-orang larah dan beberapa orang gegeduk itu. Di setiap padukuhan, Ki Bekel telah M. em beritahukan, bahwa beberapa kelompok kecil orang yang tidak dikenal telah menuju ke padukuhan induk. Padukuhan-padukuhan yang dilewati pun telah pula menyebar orang-orangnya untuk M. em beritahukan pula kepada padukuhan yang lain, sehingga padukuhan-padukuhan itu telah mengirimkan lima anak muda terbaiknya ke padukuhan induk. Namun seperti pesan I. em sampai K. em pada mereka, agar mereka berhati-hati dan menunggu isyarat untuk M. em memasuki padukuhan induk. Terima kasih telah menonton!